Keyboard Immortal Season 58, Bagian I, Grup Bayangan Meskipun urutan kejadian ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tidak banyak waktu telah berlalu sama sekali. Beberapa saat yang lalu, mata Cuyuzao melebar karena takjub. Dia tidak pernah menyangka sampah saudara iparnya yang terkenal begitu tangguh. Para pembunuh itu jelas merupakan pembunuh yang berperingkat tinggi, namun mereka telah dikirim dengan begitu mudah. Apakah saya keluar di sisi tempat tidur yang salah hari ini? Apakah saya sedang bermimpi, atau semua ini ilusi? Huff, mengapa saya pernah memimpikannya pria bodoh ini menjadi begitu kuat? Pikirannya melayang kemana-mana ketika dia ditangkap oleh si pembunuh sepersekian detik kemudian. Wajahnya berubah pucat pasi ketika dia merasakan dinginnya pedang di lehernya. Dia segera membeku, tidak berani menggerakkan otot. Zuan menatap mereka berdua. Dia terkekeh dan berkata, teman, tidakkah kamu melihatnya berlari ke arahku dengan pedang beberapa saat yang lalu? Jangan ragu untuk membunuh musuh saya untuk saya. Mengapa Anda menggunakan dia untuk mengancam saya? Apakah semua pembunuh begitu bodoh akhir-akhir ini? Terlepas dari keyakinan dalam suaranya, dia agak bingung di dalam. Seharusnya merangkak dengan penjaga di luar. Itu akan menjadi satu hal bagi Cuyuzau untuk masuk, karena dia memiliki token perintah kakeknya, tetapi bagaimana semua pembunuh ini bisa masuk? Selain itu, sudah beberapa waktu sejak pembunuh pertama kali masuk, namun tidak ada penjaga yang bereaksi. Zuan mendengarkan dengan Ama, mencoba mencari tahu apa yang terjadi di luar. Keributan juga terjadi di luar, dan ada suara pertempuran dan pembunuhan. Jelas, pihak lain mengalihkan perhatian para penjaga, yang memungkinkan para pembunuh ini mendekatinya. Tentu saja, tidak satu pun dari mereka yang mengira bahwa, bukan hanya pembunuh mereka yang gagal membunuhnya, mereka malah terbunuh. Dia selalu bingung ketika membaca novel fiksi dari dunia sebelumnya. Mengapa penjahat selalu tampak begitu bodoh? Mereka akan selalu mengirimkan antek yang hanya satu peringkat lebih tinggi untuk melenyapkan karakter utama, dan mereka semua akan dibunuh oleh target mereka sebagai gantinya. Bukankah akan lebih lancar jika mereka mengirim seseorang yang beberapa peringkat lebih tinggi? Namun, setelah pengalamannya di dunia ini, dia mulai mengerti mengapa. Pembudidaya peringkat kelima dan keenam sudah dianggap agak luar biasa, sementara peringkat ketujuh dan lebih tinggi itu sudah menjadi pukulan besar. Mengapa mereka repot-repot berurusan dengan siapapun? Bahkan jika penjahat benar-benar mengirim pembudidaya yang kuat, tidak ada dari mereka yang akan senang karenanya. Mereka akan kesal jika harus berurusan secara pribadi dengan hal-hal sepele seperti itu. Mereka sudah memiliki lebih dari cukup di piring mereka. Di level mereka, mereka memiliki musuh di level mereka sendiri untuk dihadapi, yang sudah lebih dari cukup masalah. Moskuito Dois dan Cash Warrior tidak dikirim untuk menghadapinya, tetapi untuk pengawalnya, yang memiliki peringkat setinggi mereka. Saat ini, para penjaga di luar sedang menahan pasukan utama, dan tidak mungkin mereka yang berhasil melewatinya adalah orang-orang besar yang berperingkat tinggi. Sejauh ini, dia hanya mengungkapkan dirinya berada di peringkat kelima. Meskipun dia telah memamerkan segala macam keterampilan yang luar biasa, empat pembunuh tingkat enam pasti sudah cukup, dengan ruang kosong. Tidak mungkin mereka tahu bahwa dia telah menyerap budidaya Taoise nyamuk dan tumbuh lebih kuat. Ninja itu tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Zuan. Memikirkan kembali ketika dia pertama kali masuk, sepertinya orang ini benar-benar ingin membunuh Zuan. Apa yang dilakukan peringkat keempat yang sangat sedikit di sini? Faksi idiot mana yang mengirim orang bodoh ini? Chu Yuzhao gemetar karena marah. Dia marah pada dirinya sendiri karena mengkhawatirkan pria bodoh ini. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan berharap kematian menimpanya. Anda telah berhasil mengendalikan Chu Yuzhao selama 233. 233. 233. Dia mengambil nafas dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan dingin, saya adalah cucu dari Jenderal Fangwart Kinzeng dan putri dari Brightmund Duque, dari Klan Chu. Saya ragu dukungan kekuatan manapun yang Anda dapat menanggung konsekuensinya jika sesuatu terjadi pada saya. Lepaskan aku, dan aku rela melupakan semua ini. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kamu idiot. Chu Yuzhao memelototinya. Saya tidak peduli jika Anda tidak akan melakukan apapun untuk membantu saya, tetapi apa salahnya saya mencoba menyelamatkan diri. Anda bahkan berani mengutuk saya. Huff. Saya pasti akan memberitahu kakek dan kakak tentang ini. Mereka akan melihat sisi nyata dan jelek orang ini. Dia sepenuhnya diharapkan untuk menakut-nakuti pembunuh ninja. Namun, dia malah tertawa terbahak-bahak. Selama kita dibayar cukup, kita bahkan rela membunuh keluarga kerajaan. Siapa yang peduli dengan sedikitnya Klan Kin atau Chu? Chu Yuzhao tercengang. Dia tidak mengharapkan pembunuh untuk memandang rendah bahkan Klan Kin dan Chu. Seberapa kuat kekuatan yang mendukungnya. Ninja itu menoleh ke Zuan dan berkata, Aku hampir tertipu olehmu sebelumnya. Anda adalah saudara ipar anak nakal ini, jadi tentu saja Anda peduli dengan keselamatannya. Petik 2. Zuan benar-benar terdiam. Apa yang harus dia lakukan ketika dia memiliki monyet untuk rekan setimnya? Meskipun demikian, dia masih mencoba yang terbaik untuk terlihat acuh-ta'acuh. Semua orang tahu bahwa pernikahanku telah dibatalkan, jadi dia bukan apa-apa bagiku. Bukankah agak menggelikan bagimu untuk menggunakan orang asing untuk mengancamku? Diam. Ninja itu mendengus. Dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar pedangnya, menimbulkan teriakan alarm dari Chu Yuzhao. Garis cerah darah muncul di sepanjang lehernya. Jatuhkan pedangmu. Jika tidak, saya tidak akan memotong kulitnya saja lain kali. Petik 2. Semua warna terkuras dari wajah Chu Yuzhao. Bagaimanapun, dia masih muda. Selain itu, dia memiliki klankin di belakangnya, jadi dia terbiasa dikelilingi dan dipuji oleh semua orang di sekitarnya. Kapan dia pernah mengalami sesuatu yang berbahaya seperti ini? Pembunuh itu tidak peduli tentang kredensialnya. Bahkan, tidak ada yang peduli sedikitpun tentang apa yang dia pikirkan. Baru sekarang dia menyadari betapa menggelikan kesombongannya yang biasa. Baik-baik-baik, aku akan menjatuhkannya. Zuan tidak akan pernah ingin orang asing acak terjebak dalam situasi berbahaya karena dia, apalagi adik Bung Su Cu Cuyan. Dia menurunkan pedangnya ke tanah. Apakah Anda ingin saya meletakkannya secara horizontal, atau vertikal? Chu Yuzhao tercengang. Ria ini benar-benar menurunkan senjatanya. Apakah dia benar-benar berniat menyelamatkanku? Dia sebenarnya tidak bodoh. Dia segera menyadari bahwa dia hanya mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya untuk membingungkan si pembunuh dan memutuskan hubungan yang terlihat di antara mereka. Dengan begitu, si pembunuh tidak akan bisa menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Namun, dia telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dirinya, memberi pembunuh ini kelemahan untuk dieksploitasi. Jangan memainkan trik apapun, atau bocah ini akan mati. Memerintahkan si pembunuh. Dia pindah ke belakang Chu Yuzhao sambil mengatakan ini. Sebagai seorang pembunuh yang berpengalaman, dia secara alami tahu bagaimana menjaga diri dari serangan mendadak. Tentu, tentu, tentu. Aku sudah meletakkannya. Zuan mengerutkan kening. Orang ini sangat berhati-hati, dan tidak memberinya peluang apapun. Cacat dirimu. Lakukan dengan cepat. Perintah ninja. Chu Yuzhao panik. Jangan setuju dengan itu. Kita berdua pasti akan mati. Tutup mulutmu. Ninja itu menjadi marah, lahir dari penghinaan. Tangannya mengerat di sekitar pedangnya, seolah-olah dia akan mengambil darah jika dia mengucapkan sepatah kata lagi. Zuan tertawa dan berkata, Apakah kamu pikir aku sama bodohnya denganmu? Persetan aku akan menyetujui hal seperti itu. Chu Yuzhao terdiam. Wajahnya benar-benar merah karena malu. Kekhawatirannya sama sekali tidak ada gunanya. Ini terlalu memalukan. Ah, nada bicara orang ini benar-benar membuatku kesal. Ninja tahu bahwa kondisinya tidak realistis, jadi dia mengubahnya. Kalau begitu patahkan tangan kananmu. Dengan begitu, Anda masih memiliki kekuatan, dan pada akhirnya Anda akan tetap pulih sepenuhnya. Sementara itu, saya akan dijamin keselamatan saya. Petik 2 Dia tahu dari percakapan mereka sebelumnya bahwa kultifasi orang ini jauh melampaui apa yang bisa dia tangani sendiri. Itulah sebabnya melarikan diri adalah prioritas utamanya. Dia akan sangat dihargai begitu dia kembali dengan informasi tentang kekuatan sejati Zuan. Zuan mengerutkan kening. Dia bisa mengikuti alur penalaran ini juga. Bagaimana dia bisa membiarkan pria ini lolos begitu saja dengan informasi ini? Suara ninja itu semakin lembut. Jika kamu menolak, maka aku akan mempertaruhkan semuanya dan menjatuhkan pewaris klan Chu ini bersamaku. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapi klan Chu dan Kin. Seseorang tiba-tiba memasuki ruangan. Gui Tian, mengapa daerah ini belum diurus? Pendatang baru itu ditutupi dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan warna hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata. Dia tampak seperti pembunuh lainnya. Terlepas dari pakaiannya, sosoknya sangat indah. Ini pasti seorang wanita. Yang bernama Gui Tian terkejut melihat kedatangan baru. Hati-hati, orang ini jelas bukan di peringkat kelima. Dia bahkan mungkin melampaui peringkat ke delapan. Dia sudah membunuh teman-temanku yang lain. Wanita ini telah bergabung dengan mereka baru-baru ini, tetapi dia cukup terampil. Yang terpenting, dia juga menarik. Dia ingin mendekatinya beberapa kali, tetapi kesempatan yang tepat tidak pernah muncul dengan sendirinya. Anehnya, dia telah ditawari kesempatan ini untuk bertarung bersamanya. Dengan keberuntungan, mereka mungkin mengembangkan beberapa persahabatan, yang mungkin bisa mengarah pada sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Dia menatap sosoknya dengan rakus. Bahkan ratu pelacur dari rumah bordil tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia telah mengutuk nasib buruknya sebelumnya, tapi sekarang, sepertinya tidak terlalu buruk. Oh, wanita itu menatap Zhu An dengan terkejut. Sok berlari melalui Zhu An. Mengapa mata ini tampak sedikit familiar? Bab 571, bagian 2, grup bayangan. Bagaimana mungkin dia berada di peringkat ke-8 pada usianya? Wanita itu mencibir. Chu Yu Zhao mengangguk setuju. Ayahnya sendiri berada di peringkat ke-8. Berapa umur ini tidak berguna? Bagaimana mungkin dia memiliki kultivasi yang begitu dalam? Suara wanita itu menarik pandangan aneh dari Zhu An. Saya tidak berbohong. Mayat teman-temanku yang lain masih ada di sini. Protes ninja, Gui Tian. Chu Yu Zhao juga merasa sedikit bingung dengan pernyataan si pembunuh. Bayangan Zhu An dengan mudah mengirim para penyerang muncul di kepalanya. Dia harus mengakui bahwa dia terlihat agak gagah saat itu. Apa-apaan? Dia 100%. Pembunuh wanita itu melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah dengan kaget, tetapi dia dengan cepat berkata, kalau begitu, tidak mungkin kita berdua bisa mengalahkannya sendirian. Saya akan mundur dan menghubungi yang lain terlebih dahulu. Petik 2. Itu juga niatku. Gui Tian menghela nafas lega. Dia telah mengalami terlalu banyak tekanan menghadapi Zhu An sendirian. Sekarang dia mendapat bantuan dari rekan lain, peluangnya untuk berhasil melarikan diri telah meningkat pesat. Zhu An terkekeh. Lihatlah kalian berdua, mengobrol seperti tidak ada orang lain di sini. Anda memperlakukan saya seolah-olah saya bukan masalah besar sama sekali. Petik 2. Gui Tian mendengus. Orang ini akan mati jika kamu berani mencoba apapun. Dia mundur ke pintu, Chuyuzhao di tangan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan Chuyuzhao sebagai alat tawar-menawar sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa berharap Zhu An mematahkan lengannya sendiri juga merupakan angan-angan. Sekarang dia memiliki temannya yang melindunginya, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Yang terbaik adalah jika dia pergi secepat mungkin. Zhu An langsung membeku. Sepertinya dia takut dengan ancaman itu. Kamu paling tahu apa yang terjadi di sini. Beritahu Tuan kami tentang hal itu secara rincin setelah Anda kembali. Pergilah, aku akan melindungimu. Pembunuh wanita itu berjalan ke depan. Dia memegang pedangnya, bersiap untuk serangan mendadak oleh Zhu An. Gui Tian sangat gembira. Terima kasih. Aku pasti akan membayar hutang ini. Terlepas dari kata-katanya, dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Semua perhatiannya terfokus pada Zhu An, takut dia akan bergerak. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menegang, dan dia berbalik ke arah temannya dengan tidak percaya. Kamu jalang. Kenapa? Sebuah pohon anggur tipis telah menembus punggungnya. Tidak ada yang selamat dari serangan ini. Sebagai seorang pembunuh, dia tidak pernah sepenuhnya mempercayai teman-temannya, dan telah memperhatikan pedangnya sepanjang waktu juga. Dia tidak pernah meramalkan bahwa dia akan menggunakan metode yang berbeda. Wanita itu terkekeh. Maaf, aku bertemu orang ini sebelum aku bertemu denganmu. Ekspresi Gui Tian sangat berubah. Mengetahui bahwa dia sudah mati, dia mencoba mengangkat tangannya, berniat menyeret cuyu Zhao bersamanya. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia sudah terjerat oleh tanaman merambat tipis yang tak terhitung jumlahnya. Pembunuh wanita itu berada di sampingnya dalam sekejap. Dia tidak memberinya kesempatan lagi dan mematahkan lehernya. Ah, cuyu Zhao berteriak ketakutan. Dia tanpa sadar berlari ke arah zuan. Meskipun itu menyebalkan, dia masih bagian dari keluarganya. Dia sedikit lebih bisa diandalkan daripada pembunuh ini. Namun, begitu dia melangkah maju, dia merasakan sakit yang tajam di bagian belakang kepalanya, dan dia pingsan. Zuan bergegas untuk mendukungnya. Kenapa kau menjatuhkannya? Pembunuh wanita itu menarik kembali tangannya sambil mendengus. Apa? Kamu tidak tega melihatnya terluka. Persetan aku peduli padanya. Zuan melemparkan cuyu Zhao ke sofa. Pembunuh wanita itu terdiam sesaat. Kamu harus berhati-hati, jangan sampai nyonyamu memburumu untuk itu. Bocah ini perlu mengalami sedikit kesulitan. Meskipun ini yang dikatakan Zuan, dia tetap memastikan bahwa dia aman. Nyonyaklan saya, apakah kecemburuan itu yang saya rasakan? Dia membuka penutup wajahnya saat dia mengatakan ini, memperlihatkan wajahnya yang menawan. Ini tidak lain adalah Snow, yang telah lama berpisah dengannya. Nama aslinya adalah Kiao Suiying. Kapan kamu mengenaliku? Kiao Suiying menatapnya dengan senyum lebar, wajahnya bersinar dengan cahaya. Saat aku melihat matamu, terlepas dari kata-katanya, dia merasa agak bersalah di dalam. Dia hanya merasakan sedikit keakraban ketika dia melihatnya, dan tidak terlalu percaya diri. Hanya ketika dia mendengar suaranya dia yakin. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk mengatakan itu dalam situasi seperti itu. Kiao Suiying jelas senang. Huff, saya pikir Anda sudah melupakan saya sejak lama. Petik 2. Zuan menariknya ke dalam pelukannya. Bagaimana aku bisa berani melupakan seseorang yang begitu cantik? Wajah Kiao Suiying memerah, dan sedikit rasa malu muncul di ekspresinya. Kamu menjadi lebih dan lebih menjadi pembicara yang lancar. Zuan terkekeh. Bukankah aku seperti ini ketika kamu pertama kali bertemu denganku? Kamu punya keberanian. Aku sangat membencimu sehingga aku ingin memotong lidahmu pada awalnya. Perasaan hangat muncul di dalam dirinya saat dia mengingat apa yang terjadi. Melihat bibir merah mungil wanita muda itu, ingatan tentang penjara bawah tanah membanjiri pikiran Zuan. Gelombang besar emosi menguasainya, dan dia menciumnya. Hmm, tubuhnya secara naluriah menegang, tetapi dia dengan cepat meleleh kepelukannya. Dia memeluk kekasihnya, menerima perhatiannya dengan lembut dan malu-malu. Saat itu terbentang, lalu Kiao Suiying buru-buru mendorongnya menjauh seolah-olah dia terbakar panas. Situasinya terlalu mendesak sekarang. Mari kita bicarakan hal-hal penting terlebih dahulu. Suara pertempuran melayang dari luar. Zuan tahu bahwa penjaga bisa masuk kapan saja, jadi dia tidak berani mengacau lebih jauh. Bagaimana kamu bisa berakhir di organisasi pembunuh? Setelah kami berpisah, saya kembali ke ibu kota untuk membantu klan saya. Banyak anggota klan saya melayani di bawah klan si. Saya harus mengamankan dukungan dari kekuatan lain, jadi saya bergabung dengan grup bayangan. Kiao Suiying menjelaskan. Kelompok bayangan, Zuan membeku. Kedengarannya seperti beberapa organisasi licik dan teduh. Grup bayangan adalah organisasi pembunuh paling misterius dan kuat, jawab Kiao Suiying. Selama pembayarannya cukup tinggi, mereka bersedia menyelesaikan pukulan apapun. Tentu saja, tidak mungkin mereka bisa membunuh seseorang seperti Kaisar. Saya bergegas ketika saya mengetahui bahwa target grup bayangan adalah Anda, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi begitu kuat secara tiba-tiba. Anda bahkan berurusan dengan empat pembunuh peringkat ke-6 sendirian. Petik 2 Zuan tersenyum. Kamu merawat salah satu dari mereka. Kiao Suiying memutar matanya. Huff, Anda selalu memiliki titik lemah untuk wanita. Sekarang sepertinya kamu juga tertarik pada pria. Orang ini masih berani mengatakan hal seperti itu setelah memaksanya melakukan hal seperti itu. Ketika perbuatan ini terungkap, itu akan mirip dengan pengkhianatan. Grup bayangan menangani hal-hal seperti itu dengan sangat keras. Zuan terkekeh malu. Apa yang dapat saya? Bagaimanapun, Cucu Yan adalah kakak perempuannya. Petik 2 Dilihat dari nada suaranya, dia sepertinya tidak tahu bahwa Cuyu Zhao adalah seorang gadis, dan dia tidak akan mengklarifikasi kesalahan ini. Bagaimanapun, ini mungkin rahasia terbesar kelan Cu. Jika terkena, itu bisa menyebabkan bencana, dan dia tidak ingin menjadi penyebab hal seperti itu. 1 Ngomong-ngomong, siapa penguasa grup bayangan ini? Apakah Anda tahu siapa yang memukul saya? Atau mungkinkah grup bayangan adalah orang yang menginginkan aku mati? Zuan bertanya. Ada banyak upaya dalam hidupnya sejak dia pertama kali berangkat ke ibu kota. Dia membutuhkan lebih banyak informasi tentang musuh ini. Kiao Sui Ying menggelengkan kepalanya. Tuan grup bayangan adalah orang paling misterius di dunia. Saya khawatir tidak ada orang selain dirinya yang tahu identitasnya. Meskipun saya percaya orang lain memerintahkan pembunuhan ini, grup bayangan selalu memastikan kerahasiaan mutlak ketika menyangkut klien mereka. Tidak ada yang tahu siapa orang itu. Zuan mengulurkan tangan untuk menyingkirkan beberapa helai rambut dari wajahnya. Aku yakin itu berbahaya bagimu, beroperasi di organisasi pembunuh seperti itu. Senyum Kiao Sui Ying semakin cerah ketika dia merasakan kekhawatirannya. Tenang, aku punya banyak keterampilan untuk diandalkan. Hal-hal tidak seburuk itu. Selain itu, saya membutuhkan kekuatan grup bayangan jika saya ingin melindungi klan saya. Ngomong-ngomong, aku sudah mengatur agar sekelompok klanku meninggalkan kota besok, pagi-pagi sekali. Ikut denganku. Saya akan mengatur agar anda bergabung dengan mereka. Saya sekitar 80 persen yakin kami akan dapat meninggalkan ibu kota dengan sukses. Kiao Sui Ying meraih lengannya dan bersiap untuk pergi. Zuan tercengang. Kamu datang untuk menyelamatkanku. Kiao Sui Ying mendengus. Lagi pula, kau adalah laki-lakiku. Siapa lagi yang akan saya selamatkan, jika bukan anda? Zuan sangat tersentuh oleh ini, dan segera menariknya kepelukannya. Ya ampun, bisakah kita berpelukan nanti? Zuxi Cixin akan segera kembali. Nanti terlambat. Kehangatan yang akrab membawa kembali adegan dari waktu mereka di ruang bawah tanah, dan Kiao Sui Ying merasa kakinya mulai melemah. Bab 572, di luar pemahamannya. Zuan akan memberitahunya bahwa dia tidak perlu pergi sejauh itu, dan bahwa dia berencana untuk menghadapi Kaisar dan menyelesaikan masalahnya sendiri untuk selamanya. Namun, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa semua yang terjadi sejauh ini terlalu aneh. Pertama, Kaisar tidak memanggilnya ke istana, tetapi membuatnya menunggu di luar selama satu malam. Kemudian, sekelompok pembunuh entah bagaimana mencapainya dengan mudah. Jika dia tidak membuat terobosan besar dalam kultifasinya, dia mungkin sudah mati sekarang. Dia tidak tahu siapa yang mengatur semua ini. Jika Zuxi Cixin adalah salah satu pelakunya, dan dia kemudian mengetahui bahwa para pembunuh tidak dapat membunuhnya, dia mungkin akan mengirim penyerang yang lebih kuat, atau bahkan terlibat secara pribadi. Itu benar-benar akan membuat sakit kepala. Mungkin lebih aman baginya untuk melarikan diri terlebih dahulu dan bersembunyi untuk sementara waktu. Dia mengangguk. Oke, ayo pergi. Kiao Sui Ying berseri-seri. Dia meraih tangannya dan berlari ke jendela. Tunggu. Zuan buru-buru mengambil Chu Yu-sau. Untuk apa kau membawanya? Kiao Sui Ying tidak terlalu senang bawa roda ketiga datang. Para pembunuh telah gagal, dan para penjaga akan segera tiba. Tidak ada yang akan menyakitinya, mengingat siapa dia. Zuan menggelengkan kepalanya. Semua yang terjadi hari ini terlalu aneh. Segalanya akan menjadi lebih buruk jika sesuatu terjadi padanya. Petik 2. Jika itu orang lain, Kiao Sui Ying tidak akan peduli apakah mereka hidup atau mati. Namun, karena dia adalah keturunan klan Chu, dia tidak keberatan lebih jauh. Zuan berjalan ke arahnya, membawa Chu Yu-sau. Saat dia berjalan, dia merasakan perasaan yang lembut dan licin. Jantungnya berdetak kencang, dan dia dengan cepat mengubah cara dia memeluknya. Apa yang gadis ini gunakan? Penyamarannya tampak sempurna dari luar, tapi itu benar-benar berbeda setelah seseorang menyentuhnya. Dia melihat mayat-mayat di tanah, dan ekspresinya menjadi tegas. Dengan lambayan tangannya, mereka dilalap api. Dia tidak ingin orang lain mengetahui apa yang terjadi dengan memeriksa luka pada mayat-mayat ini, apakah itu milik Gui Tian, yang telah dibunuh Kiao Sui Ying, atau tiga lainnya. Siapapun yang cukup bertekad dapat dengan mudah menemukan kebenaran. Api menyebar dengan cepat, tetapi tidak menghasilkan suara apapun. Dalam beberapa detak jantung, keempat mayat itu benar-benar hancur sehingga tidak ada abu yang tersisa. Kiao Sui Ying terkejut. Kamu sudah membangunkan elemen api. Api yang Anda gunakan tidak tampak seperti api pembudidaya elemen api lainnya. Mereka tampak agak istimewa. Tentu saja mereka spesial. Saya pikir itu adalah api ajaib dari rubah berekor sembilan. Api yang dia gunakan dipinjam dari daji, jadi tidak mungkin api itu hanya biasa. Dia selalu iri dengan api hitam destruktif Pemian Man, tapi sekarang, apinya sendiri tampaknya tidak terlalu buruk. Mereka berdua berbicara dengan tenang saat mereka meninggalkan kediaman di bawah naungan malam. Zuan memastikan untuk mengawasi apa yang terjadi di luar. Banyak penjaga terlibat dalam pertempuran sengit dengan sejumlah pria berpakaian hitam. Beberapa pria berpakaian hitam ini memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada empat yang telah dia bunuh. Sebagian besar kekuatan mereka diperlukan untuk mengalihkan perhatian para penjaga untuk misi ini, jadi mereka hanya mampu mengirim para ahli peringkat ke-6 untuk merawatnya. Orang-orang berpakaian hitam memukul mundur pertempuran. Mereka berpikir bahwa rekan mereka seharusnya sudah berhasil, jadi tidak ada alasan untuk membuang nyawa mereka. Keduanya bergerak melalui bayang-bayang diam-diam. Sudah ada tentara yang berpatroli di jalan-jalan, dengan jelas menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam kota. Kiao Suying sangat akrab dengan ibu kota. Dia memimpin jalan, nyaris menghindari deteksi tentara. Akhirnya, mereka berdua tiba di tempat tinggal yang tenang dan terpencil. Kiao Suying membuka pintu dan mempersilahkannya masuk. Ini adalah salah satu tempat persembunyianku yang tersembunyi. Mari kita tunggu hal-hal di luar sini. Saya akan membawa Anda ke klan saya setelah semuanya tenang. Petik 2 Oke, Zuan melihat sekeliling. Meskipun interiornya tidak terlalu istimewa, itu masih cukup bagus. Itu dipenuhi dengan segala macam tanaman dan bunga, memberi ruang perasaan yang menyegarkan. Tampaknya elf memiliki kedekatan yang jauh lebih besar dengan alam. Kiao Suying membantunya menempatkan Cu Yu Zhao di kursi. Dia tidak akan membiarkan pria lain tidur di tempat tidurnya, bahkan jika dia adalah pewaris kelancu. Zuan tahu apa yang dia pikirkan, dan tidak bisa menahan tawa. Ngomong-ngomong, apakah kamu mengenal seseorang dari ras rubah? Kiao Suying bertanya, agak bingung. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menanyakan hal ini di sepanjang jalan, tetapi mereka punya waktu untuk membunuh sekarang. Dia melanjutkan, meski begitu, kemampuan ras rubah terletak pada garis keturunan mereka. Mereka juga tidak memiliki cara untuk mewariskan keterampilan menggunakan api mereka kepada Anda. Petik 2. Ini rumit. Zuan juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jika saya harus menyimpulkannya, saya hanya meminjam api rubah berekor 9. Kiao Suying terkejut. Saya khawatir tentang bagaimana saya akan memperkenalkan Anda pada ras iblis, tetapi itu jauh lebih mudah sekarang, karena Anda dapat meminjam kekuatan yang dimiliki rubah berekor 9. Lagi pula, sudah lama sejak rubah berekor 9 benar-benar ada di dalam ras rubah. Anda pasti akan diperlakukan seperti tamu terhormat. Siapa tahu, Anda bahkan mungkin bisa menjadi orang suci mereka. Meskipun ras rubah bukanlah ras yang sangat kuat, mereka memiliki kekuatan yang signifikan, mengingat status khusus mereka. Seharusnya cukup mudah bagi mereka untuk melindungi satu orang. Zuan tercengang. Kamu berencana mengirimku untuk tinggal bersama ras iblis. Di mana lagi saya bisa mengirim Anda? Kiao Suying menjawab. Saat ini, kamu sedang dicari oleh kaisar dari dinasti Zou besar, jadi tidak ada tempat di dalam dinasti Zou yang aman. Namun, tidak peduli seberapa kuat kaisar, dia tidak dapat ikut campur dalam wilayah ras iblis kita. Anda bisa bersembunyi bersama mereka selama beberapa tahun. Setelah kaisar meninggal, Anda bisa kembali. Petik 2 Istilah, ras iblis digunakan sebagai istilah kolektif untuk ras lain di dunia ini. Para elf adalah salah satu ras iblis, jadi itulah mengapa dia menggunakan kata, kita. Zuan tertawa. Kaisar dinasti Zou menginginkan saya untuk Sutra Phoenix Nirvana, yang dapat memberikan keabadian. Apakah Anda berpikir bahwa tidak ada orang lain yang akan mengingini teknik saya jika saya melarikan diri ke tanah ras iblis? Kiao Suying tercengang. Dia tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, rentang hidup iblis lebih panjang dari manusia, jadi mereka tidak memiliki keinginan besar untuk teknik yang memberikan keabadian. Zuan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut membelai rambutnya yang dikepang dengan indah. Snow, terima kasih telah mengkhawatirkanku, tapi aku harus pergi ke istana besok. Saya akan menghadapi Kaisar dan menyelesaikan masalah ini sendiri, sekali dan untuk selamanya. Kiao Suying mulai panik. Kaisar adalah pakar nomor satu dunia yang diakui publik. Bahkan jika kamu menjadi lebih kuat, kamu masih tidak memiliki kesempatan. Zuan terkekeh. Gadis bodoh, aku tidak pergi ke sana untuk melawannya. Jangan khawatir, aku punya rencana. Jika rencanaku gagal, maka aku akan melarikan diri bersamamu ke negeri iblis. Kiao Suying sangat khawatir. Tapi bagaimana jika kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Zuan menarik tubuh mungilnya ke dalam pelukannya. Percaya padaku, saya akan baik-baik saja. Kiao Suying memeluknya erat-erat, seolah-olah dia akan menyelinap pergi selamanya jika dia melonggarkan pegangannya sedikit saja. Setelah berpisah untuk waktu yang lama, pasangan manapun akan bertingkah seperti pengantin baru ketika mereka akhirnya bertemu lagi. Saat mereka berdua berpegangan satu sama lain, suhu mulai naik. Tubuh Kiao Suying perlahan menjadi lunak, sementara Zuan menjadi lebih keras. Tidak ada kata-kata yang dibutuhkan. Semuanya berjalan secara alami. Keduanya saling berciuman dalam-dalam. Beberapa saat kemudian, Kiao Suying buru-buru merapikan pakaiannya yang berantakan. Dia menatap Cuyuzao, yang ada di dekatnya, wajahnya benar-benar merah. Tidak, tidak di sini. Zuan terkekeh. Dia ingin memberitahunya bahwa tidak apa-apa karena Cuyuzao juga seorang gadis, dan dia masih belum sadarkan diri. Namun, ketika dia melihat tatapan memohon padanya, dia tidak repot-repot menjelaskan, tetapi membawanya langsung ke tempat tidur terdekat. Kiao Suying mengulurkan jari-jarinya. Beberapa tanaman merambat halus memanjang keluar, menutup tirai di sekelilingnya. Setelah waktu yang lama, Cuyuzao perlahan sadar. Dia merasa seperti terbangun dari mimpi aneh. Segala sesuatu di dalamnya berwarna merah muda dan kemerahan, dan itu terlalu memalukan. Dia bermimpi bahwa dia sedang tidur dengan seorang pria, dan bahwa pria itu telah mempermainkan tubuhnya sepuasnya. Segala macam suara memalukan telah keluar dari mulutnya. Wajahnya buram, tetapi ketika dia mendekat, dia mengenali wajah orang itu. Itu adalah saudara iparnya. Dia terbangun ketakutan. Jadi itu adalah mimpi. Dia menghela nafas panjang, dan dia menutup kedua kakinya karena malu. Mengapa dia memimpikannya sesuatu yang begitu memalukan? Dan dengan itu juga. Tunggu, suara memalukan dari mimpiku masih ada di sini. Dia tanpa sadar berbalik, dan matanya langsung melebar. Meskipun ada lapisan tipis tirai di antara mereka, dia masih bisa melihat sosok di dalamnya. Apa yang mereka lakukan? Berpura-pura naik kuda. Cuyuzao bingung. Sebelum dia bisa bereaksi, sebatang pohon anggur menjulur dan menjatuhkannya lagi. Bab 573, Memasuki Istana Ini semua salahmu. Keesokan paginya, Kiao Suiying hampir tidak bisa menahan rasa malu dan marahnya. Dia memukul dada Zuan terus-menerus. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ada layar di antara kami. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Tapi aku merasa aneh. Kiao Suiying berbalik. Dia merasa sangat tidak nyaman. Jika itu adalah nonacu pertama, segalanya mungkin berbeda, tetapi ini adalah pewaris klancu. Jika bukan karena persahabatannya dengan cucu Yan, dia mungkin akan membungkamnya selamanya. Zuan menggerakkan tangannya ke rambutnya yang dikepang rumit. Kau mengusirnya, kan? Selain itu, bahkan jika dia melihat sesuatu, dia akan melihatku. Akulah yang lebih dekat dengannya. Kiao Suiying menarik kepangnya dari tangannya. Benar? Apa, roda kemudi, yang kamu sebutkan tadi malam? Dia bertanya, ekspresi aneh di wajahnya. Zuan terbatuk-batuk, hampir tersedak ludahnya sendiri. Tidak. Haha. Itu pasti tidak bagus. Wajah Kiao Suiying benar-benar merah. Dia tidak tahu bagaimana orang ini datang dengan hal-hal seperti itu. Nonacu selalu menjadi wanita yang dingin dan menyendiri. Apakah dia membiarkannya lolos dengan semua ini juga? Zuan melihat keluar jendela. Matahari hampir terbit. Sudah waktunya aku kembali. Aku masih harus masuk ke istana. Kiao Suiying segera menyingkirkan semua hal lain dari pikirannya. Ekspresinya menjadi serius. Ah, Zu. Apakah kamu yakin bisa berhasil? Mengapa tidak tetap pada rencana saya dan pergi ketika gerbang terbuka? Petik 2. Jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Zuan sangat tersentuh oleh ekspresi prihatinnya. Dia mencium bibir merah lembutnya lagi. Kiao Suiying dengan cepat mendorongnya menjauh. Wajahnya penuh ketakutan dan malu. Berhenti. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Tubuh elf lebih halus daripada manusia. Dan Zuan jauh lebih kuat dari manusia biasa. Tubuhnya terasa diambang kehancuran setelah dilempar dan dibolak-balik olehnya sepanjang malam. Zuan tertawa. Aku bukan binatang. Aku hanya ingin menciummu. Bukankah kamu mengatakan itu tadi malam? Kiao Suiying menggerutu. Zuan tidak menjawabnya. Keduanya saling berpelukan mesra untuk beberapa saat lagi. Kemudian, Kiao Suiying bangkit untuk membantunya berpakaian. Zuan menghela nafas dengan takjub. Kamu sangat terampil dengan tanganmu. Saya tidak tahu bagaimana melakukan semua ini sebelumnya. Tetapi sebagai pelayan nonacu, saya harus mengambil ini. Kiao Suiying menghela nafas. Aku pasti berhutang pada kalian kekasih di kehidupan masa laluku. Saya tidak hanya gagal menyelesaikan misi saya, saya bahkan akhirnya menderita kerugian besar. Petik 2. Zuan mencubit pipinya. Kami juga kekasih. Kesuraman yang menyelimuti Kiao Suiying segera menghilang ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan dia tersenyum begitu lebar hingga matanya berubah menjadi bulan sabit. Zuan masih mengkhawatirkan Chu Yu Zhao, tetapi Kiao Suiying meyakinkannya bahwa dia akan mengantar pewaris Chu kembali ke klan Qin. Dia tahu bahwa dia lebih akrab dengan ibu kota. Selanjutnya, dia memiliki hubungan dengan klan Chu sendiri, jadi dia bersedia mempercayainya dengan tugas ini. Dia kembali ke kediaman yang dia tinggali malam sebelumnya. Dia bisa mendengar teriakan marah suksi Cixin bahkan dari kejauhan. Apakah kamu sudah menemukannya? Belum. Kamu bahkan tidak tahu apakah pembunuhnya yang menangkapnya atau dia sendiri yang melarikan diri. Segalanya terlalu berantakan tadi malam, jadi orang bisa melihat dengan jelas. Kalian semua adalah sampah. Berikan perintah untuk memasang surat perintah penangkapan di mana-mana. Juga, tutup gerbang kota. Tidak ada yang diizinkan masuk atau pergi sampai kita menemukannya. Petik 2. Zuan tahu bahwa sudah waktunya. Dia membersihkan tenggorokannya. Apakah komandan utama mencari saya? Semua orang di kediaman itu berputar, dan semua mata mereka berbinar ketika mereka melihatnya. Lagi pula, jika mereka benar-benar kehilangan orang yang paling dicari oleh Kaisar, tidak satu pun dari mereka yang akan hidup. Bagaimana mungkin mereka tidak senang melihatnya kembali? Zuxi Cixin adalah yang paling terkejut. Kamu baik-baik saja. Zuan terkekeh. Apakah Panglima berharap sesuatu akan terjadi padaku? Wajah Zuxi Cixin menjadi gelap. Apa yang kamu katakan? Mengapa saya ingin sesuatu terjadi pada Anda? Apakah Anda terluka? Apakah Anda membutuhkan perawatan? Saya baik-baik saja. Zuan berkata, menolak tawarannya. Siapa yang tahu hal aneh macam apa yang mungkin terjadi sekarang jika dia meminta perawatan? Kalau begitu mari kita segera menuju istana. Saya tidak ingin hal lain terjadi. Zuxi Cixin melambaikan tangannya dan memerintahkan bawahannya untuk membuat persiapan. Zuan terganggu oleh ketergesaan Zuxi Cixin. Mungkinkah firasatku salah? Zuxi Cixin mengantarnya ke istana dengan sekelompok penjaga. Kita tidak akan bertemu dengan pembunuh lagi di sepanjang jalan, kan? Zuan merenung dengan keras. Jika mereka datang, maka mereka akan mati. Balasan Zuxi Cixin sangat lugas. Dia jelas penuh percaya diri. Zuan tampak tenggelam dalam pikirannya, sementara giliran Zuxi Cixin yang semakin penasaran. Kemana kamu pergi tadi malam? Zuan tersenyum. Ada begitu banyak orang yang menembaki hidup saya, jadi saya memutuskan untuk bersembunyi sebentar. Ekspresi Zuxi Cixin menjadi sedikit aneh. Sejujurnya, ada sangat sedikit orang yang tidak dapat saya pahami, dan Anda adalah salah satu dari sedikit orang ini. Anda bisa dengan mudah melarikan diri, namun Anda kembali. Selanjutnya, Anda bahkan bekerja sama dengan kami seolah-olah Anda sedang terburu-buru untuk bertemu yang mulia. Petik 2 Mungkinkah Panglima tidak ingin aku bertemu dengan Kaisar? Zuan bertanya sebagai balasannya. Zuxi Cixin menatapnya. Apakah Anda tahu apa yang menanti Anda setelah Anda bertemu yang mulia? Saya bersedia. Zuan tersenyum. Dia tampak benar-benar tenang. Zuxi Cixin menatapnya dengan ragu, lalu terkeke pada dirinya sendiri. Dia memang aneh. Dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Kelompok mereka langsung menuju ke istana. Zuan sedikit terpesona ketika dia melihat dinding merah dan ubin emas dari struktur di depannya. Kota terlarang di dunia sebelumnya sudah sangat megah, tetapi istana Kekaisaran ini jauh lebih megah. Dari ketinggian tembok istana hingga aura yang dipancarkan gerbang mereka, semuanya jauh lebih besar daripada yang ada di kota terlarang. Dia mengira itu masuk akal. Bagaimanapun, ini adalah dunia kultifator, di mana kekuatan berkuasa di atas segalanya. Istana Kekaisaran harus jauh lebih menakutkan. Setiap penjaga di sini harus memiliki setidaknya empat peringkat kultifasi, dan banyak yang bahkan berada di peringkat kelima. Di luar istana, masing-masing dari mereka akan dianggap luar biasa secara individual. Selain itu, para prajurit ini telah dilatih dalam penggunaan formasi tentara, yang secara tajam akan meningkatkan kekuatan kolektif mereka. Istana Kekaisaran ini mungkin adalah tempat teraman di dunia ini. Dengan Zuxi Cixin yang memimpin, tidak ada yang berani menghalangi mereka. Setelah berjalan selama apa yang tampak seperti usia, mereka akhirnya tiba di gerbang yang megah. Sudah ada seorang Kasim tua yang menunggu mereka. Zuxi Cixin berbicara dengan Zuan. Aku tidak bisa menemanimu lebih jauh. Ikuti Kasim Li, dia akan membawamu menemui yang mulia. Zuan tercengang. Kemungkinan besar, istana bagian dalam terletak di luar gerbang ini. Orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah selir Kekaisaran, atau wanita lain. Biasanya, pria lain tidak akan diizinkan masuk. Dengan membiarkan dia masuk, jelas bahwa mereka tidak berencana untuk membiarkan dia pergi hidup-hidup. Mengingat situasinya, dia hanya bisa menghadapi apapun yang terjadi sebaik mungkin. Ia berharap rencananya akan berjalan lancar. Terima kasih, komandan, atas masalahmu. Setelah Kasim tua menyelesaikan serah terima dengan Zuxi Cixin, dia berkata dengan suara tajam, ikuti aku. Meskipun suara old mi tidak enak untuk didengar, setidaknya tidak seburuk ini. Zuan agak meremehkan. Orang tua ini sangat cocok dengan stereotip seorang Kasim istana. Mi tua mungkin menutupi kekurangannya dengan kultifasinya yang kuat. Dia mengikuti Kasim tua itu lebih jauh ke dalam. Dia ingin bercanda dengan Kasim tua ini sebentar, tetapi dia tidak berharap dia menjadi sombong ini. Dia dengan cepat kehilangan minat untuk bertukar duri dengan orang tua itu. Bagaimanapun, Kaisar masih merupakan kunci dari semua ini. Semakin jauh mereka pergi, semakin tenang jadinya. Seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan di taman pribadi. Mereka berdua berjalan di sepanjang jalan panjang yang membentang melintasi sungai, dan akhirnya berhenti di bawah sebuah pavilion. Tunggu di sini, kata Kasim tua itu. Zuan tercengang. Saya pikir saya akan bertemu yang mulia. Yang mulia sedang menghadiri sidang pagi, jawab Kasim tua. Jadi Anda harus menunggu di sini dulu. Jangan melakukan hal bodoh. Dengan itu, dia meninggalkan Zuan sendirian. Ekspresi aneh menyebar di wajah Zuan. Kaisar ini tampak agak lemah. Apakah dia benar-benar akan ditinggalkan sendirian di istana bagian dalam? Bukankah Kaisar khawatir dia akan menyebabkan keributan? Beberapa kue kering diletakkan di atas meja di bawah pavilion. Zuan sibuk sepanjang malam, dan Zuxi Cixin tidak memberinya sarapan. Dia sebenarnya merasa sedikit lapar. Tentu saja, dia tidak berani memakannya. Dia mencoba yang terbaik, tetapi akhirnya, dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Kue-kue itu tepat di depannya, namun dia tidak bisa memakannya. Sungguh ujian tekat yang mengerikan. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan sebagai gantinya. Bagaimanapun, selalu baik untuk membiasakan diri dengan lingkungan seseorang. Tata letak istana sangat rumit, dan dia mulai merasa tersesat setelah berjalan-jalan sebentar. Dia baru saja akan berbalik ketika dia mendengar suara yang agak berpikiran sederhana. Aku ingin kalian belajar melompat seperti katak. Apakah Anda melihat katak melompat sambil mengenakan celana? Bab 574 terkejut. Zuan tercengang. Siapapun Anda, Anda benar. Katak benar-benar tidak melompat saat memakai celana. Dia menelusuri sumber suara itu, dan melihat seorang gemuk besar berdiri di depan sebuah kolam, mengarahkan jarinya ke beberapa kasim muda dan mencaci maki mereka. Semua kasim muda tergeletak di tanah, tampak seperti Ouyang Feng yang sedang berlatih teknik katak. Namun, dari ekspresi menyedihkan mereka, dia tahu bahwa mereka dipaksa melakukan ini. Wajah gemuk besar itu benar-benar bulat. Dari penampilannya, dia tidak terlihat begitu pintar. Siapa yang bisa bertindak begitu arogan di dalam istana? Gendut ini memarahi para kasim itu seperti seorang penatua yang memarahi cucu mereka, dan para kasim itu menundukkan kepala, memohon pengampunan. Tidak satupun dari mereka yang berani menunjukkan pembangkangan. Zuan melihat lebih dekat apa yang dikenakan si gemuk. Dia terbungkus dalam warna kuning aprikot, dan naga tampaknya disulam di pakaiannya. Ini tidak mungkin kaisar, bukan? Zuan segera menolak pemikiran ini. Jika ahli nomor satu di dunia terlihat seperti anak cacat, dunia ini sudah tamat. Dia kemudian ingat desas-desus tentang Putra Mahkota. Seorang pria yang bisa dengan bebas bergerak di dalam istana dan mengenakan jubah kuning bermotif naga. Siapa lagi ini? Cucu yang telah mengatakan kepadanya bahwa Putra Mahkota bernama Zaur Wisi. Pada saat itu, Zuan berpikir bahwa diberi nama seperti itu pasti merupakan pertanda baginya untuk menjadi cacat mental. Satu. Hah? Anda? Kasim kecil di sana. Cepat dan pergi ke sini. Pada saat ini, Putra Mahkota telah memperhatikan Zuan, dan memanggilnya. Zuan terdiam. Apakah kamu buta? Lihatlah penampilan saya yang berani dan perkasa. Siapa yang kau sebut Kasim? Karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, dia berpikir bahwa tidak ada salahnya untuk mengenal Putra Mahkota ini. Dia berhasil melewatinya. Para Kasim lainnya menatapnya. Perilaku yang kurang ajar. Siapa kamu? Beraninya kau menerobos masuk ke istana bagian dalam? Putra Mahkota entah bagaimana tidak tahu, tetapi yang lain tahu bahwa tidak mungkin orang ini adalah Kasim. Apakah dia seorang pembunuh? Kemudian lagi, istana kekaisaran memiliki begitu banyak pembudidaya yang kuat di dalam temboknya, dan keamanannya sangat ketat. Bagaimana mungkin seorang pembunuh bisa masuk? Selain itu, mungkin saja dia adalah pewaris menteri tertentu yang masuk dengan perintah kekaisaran, jadi mereka belum berani secara terbuka memanggilnya seorang pembunuh. Zuan hendak menjelaskan dirinya sendiri ketika si gendut itu berkata dengan sedih, diam. Apakah katak bisa berbicara? Para Kasim dengan cepat menutup mulut mereka, ekspresi pahit di wajah mereka. Si gendut melanjutkan, bagaimana dengan celanamu? Apakah katak memakai celana? Lepaskan mereka semua. Zuan menambahkan, ini bukan hanya celana. Katak juga tidak memakai pakaian. Si gendut sangat senang, berseri-seri seolah-olah dia telah menemukan jodohnya. Kamu benar, kenapa aku tidak memikirkan itu? Su kecil, dia kecil, buka semua pakaianmu. Petik 2. Para Kasim melirik Zuan dengan kesal. Orang ini melempari mereka dengan batu saat mereka sudah jatuh. Tunggu sampai kita punya kesempatan untuk membalas dendam. Kami akan memastikan Anda mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Anda telah berhasil mengendalikan Kasim Sukun untuk 444 poin kemarahan. Anda telah berhasil mengendalikan Kasim Hete untuk 444 poin kemarahan. Kamu telah berhasil. Namun, mereka tidak bisa melawan perintah ini. Mereka tahu bahwa Tuhan mereka murung. Um, tunggu. Lebih tepatnya, dia tidak memiliki konsep baik dan jahat. Seorang rekan mereka, yang jelas-jelas tidak pernah menyinggung Putra Mahkota, telah dipukuli dengan menyedihkan. Putra Mahkota tidak merasa bahwa ini adalah tindakan jahat, dia hanya ingin mencari tahu mana yang lebih sulit, tongkat atau tengkorak manusia. Itu murni untuk hiburannya. Namun, secara seimbang, Putra Mahkota tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Selama tidak ada dari mereka yang mendapatkan sisi buruknya, mereka sebenarnya melakukannya dengan cukup baik untuk diri mereka sendiri. Zuan terdiam saat dia melihat para Kasim dengan malu-malu melepas pakaian mereka. Dia benar-benar tidak tertarik menonton Kasim telanjang. Akan jauh lebih menarik jika ini adalah pelayan istana. Itu aneh. Hanya ada Kasim di sisi Putra Mahkota. Tidak ada satupun pelayan yang terlihat. Saat dia melihat sekeliling, dia bertanya dengan santai, mengapa kamu meminta mereka untuk belajar melompat seperti katak. Lemak menunjuk ke katak di kolam terdekat, yang ditutupi bunga teratai. Saya mendengar beberapa katak berkokok ketika saya lewat tadi. Saya bertanya kepada mereka apakah katak-katak itu memutuskan untuk serak sendiri, atau apakah mereka membuat mereka serak untuk menyanjung saya. Zuan menatap kosong sejenak. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa dia mengacu pada katak dan Kasim dengan cara yang hampir sama, dan untuk sesaat tertegun. Kepala orang ini bekerja dengan cara yang benar-benar aneh. Dia menindaklanjuti pernyataan Putra Mahkota. Dan apa yang mereka katakan. Si gemuk menunjuk ke Kasim yang kurus dan lemah dan berkata, Su Kecil berkata bahwa katak-katak itu bersuara seperti itu setiap kali musim semi mendekat. Zuan merasa seolah-olah itu adalah jawaban yang benar-benar tepat, tetapi si gendut berkata, sungguh tidak masuk akal bahwa katak-katak ini tidak bersuara saat mereka melihatku. Itu sebabnya saya memberi tahu Su Kecil untuk belajar bagaimana bersuara seperti katak ketika dia menyapa saya, tetapi dia tidak bisa belajar melakukannya. Itu sebabnya saya memintanya untuk belajar bagaimana melompat seperti katak sebagai gantinya. Zuan tidak menjawabnya. Dia menelan ludah, lalu bertanya tentang yang lain. Bagaimana dengan mereka yang lain? Si gendut menjawab, Oh, saya menanyakan hal yang sama kepada dia kecil, dan dia mengatakan bahwa katak-katak itu jelas-jelas serak sebagai cara untuk menyapa saya. Zuan memperkirakan bahwa, karena jawaban Su Kecil jelas-jelas membuatnya tidak senang, akan lebih bodoh lagi jika yang lain tidak mengubah jawaban mereka. Lalu mengapa kamu menghukum mereka juga? Si gendut menjawab dengan marah, jawabannya membuatku senang, tapi aku ingin mendengar katak-katak itu menyapaku lagi. Sayangnya, mereka tidak bisa membuat katak serak. Bukankah itu berarti mereka membohongiku? Zuan sekali lagi terdiam. Tentu saja katak akan lari ketika begitu banyak orang muncul begitu tiba-tiba. Dia memandang para kasim dengan kasihan. Jawaban manapun yang mereka pilih ditakdirkan untuk menjadi pilihan yang salah. Sungguh keadaan yang mengerikan. Para kasim itu tampaknya telah merasakan makna dalam tatapannya. Mereka menganggup dengan sadar kearahnya. Akhirnya, seseorang memahami kedalaman penderitaan kita. Mereka awalnya marah padanya karena melemparkan batu ke arah mereka saat mereka jatuh, tetapi setelah melihat ekspresi simpatiknya, permusuhan mereka terhadapnya berkurang. Si gendut besar melanjutkan, Oh, karena kamu di sini, aku ingin mendengar pikiranmu juga. Apakah katak-katak itu bersuara sendiri, atau mereka menyapaku? Zuan ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan bertanya begitu banyak. Semua kasim senang dengan kemalangannya. Heh, lihat betapa sombongnya dirimu beberapa saat yang lalu. Anda akan dibuat untuk menelanjangi dan melompat dengan kita semua. Si gendut agak tidak puas karena Zuan belum menjawab. Halo, saya berbicara kepada Anda. Apakah Anda meremehkan saya dengan tidak menjawab? Tentu saja tidak. Zuan menatap kolam itu. Senyum percaya diri muncul di bibirnya. Katak-katak ini jelas serak untuk menyambutmu. Si gemuk sangat gembira. Haha, aku tahu itu. Bisakah kamu membuat mereka serak beberapa kali lagi? Para kasim saling bertukar pandang, dan hampir tertawa terbahak-bahak. Dari mana si idiot ini berasal? Anda hanya harus terus berbicara dan menarik perhatian putra makota. Lihatlah dirimu sekarang. Tentu. Zuan terkekeh. Dia berjalan ke kolam, lalu berbicara seolah-olah dia sedang berbicara dengan katak di kolam. Rekan-rekan kodok, temanku ingin mendengarmu menyapanya lagi. Tolong tunjukkan padanya rasa hormat dan serak untuknya. Petik 2 Semua kasim tertawa. Bukankah orang ini bahkan lebih bodoh dari putra makota? Tentu saja, tidak ada dari mereka yang berani menyuarakan pemikiran ini. Namun, mereka memandang Zuan seperti orang melihat orang desa yang bodoh. Lemak besar tampaknya telah menemukan roh yang sama. Dia dengan cepat bergegas ke sisi Zuan. Kamu bisa berbicara dengan katak. Zuan tersenyum rendah hati. Hanya sedikit. Su kecil akhirnya tidak tahan lagi. Tuan, Anda dibodohi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa berbicara dengan katak. Little dia mengangguk setuju. Tepat sekali, guru. Sebelum dia bisa selesai, suara serak datang dari arah kolam. Awalnya hanya ada beberapa katak, tetapi suara serak itu semakin keras. Akhirnya, semua katak bersuara serempak. Para kasim menatap kolam, semuanya tercengang. Katak yang tak terhitung banyaknya berjongkok di atas daun teratai, seolah-olah semua katak di kolam telah muncul. Mereka semua berteriak pada putra mahkota, duduk dalam posisi yang tepat, seolah memberi hormat. Bab 575, Putri Mahkota Si gemuk sangat gembira. Dia berlari ke kolam, melihat ke kiri dan ke kanan dengan penuh semangat. Dia tampak bahagia seperti anak kecil. Zuan mendengar banyak orang menyebut putra mahkota sebagai tidak canggih. Saat itu, dia berpikir bahwa mereka terlalu malu untuk memanggilnya idiot, jadi itu sebabnya mereka mengubah kata-kata mereka. Sekarang, sepertinya putra mahkota memang sederhana dan tidak canggih. Jika dia lahir di klan biasa, dia mungkin hanya menikmati hidupnya sebagai pewaris kaya, tetapi di keluarga kerajaan, dia ditakdirkan untuk akhir yang buruk. Dia ingat bahwa ada seorang kaisar dari dinasti Jinbarat yang mirip dengan putra mahkota ini di depannya. Pada akhirnya, seluruh negeri bangkit dalam pemberontakan. Biasanya, kaisar dunia ini akan menjadi pembudidaya yang paling kuat. Kaisar harus mengetahui hal ini, namun dia bersikeras menciptakan bahaya ini karena keinginan egoisnya. Sementara pikirannya mengembara, lemak berlari dengan senyum lebar. Lemaknya bergoyang seperti ombak saat dia berlari. Kamu benar-benar bisa berbicara dengan katak. Bagaimana kamu melakukannya? Ajari aku. Kamu akan menjadi kakakku mulai hari ini. Si gemuk besar menarik-narik lengan bajunya dengan penuh kekaguman. Zuan tahu bahwa dia sudah memiliki lemak ini di dalam tas. Aku bisa mengajarimu, tapi sejujurnya, aku cukup lapar sekarang, jadi kurasa aku tidak bisa mengajar dengan baik. Little Sue dan Little He benar-benar terkesima. Putra mahkota sebenarnya menyebut ini kawan besar. Bagian terburuknya adalah orang ini setuju. Dia tidak tahu apa yang dia hadapi. Itu tidak masalah, ada banyak jajanan di sini. Little Sue, Little He, cepat dan sajikan ini. Si gemuk itu tertegun. Kakak, siapa namamu? Saya Zuan. Tidak perlu menyembunyikan ini. Semua orang di dalam istana akan tahu cepat atau lambat. Oh, saya Zaur Uisi. Si gendut menyambutnya dengan senyum lebar. Ini adalah kursi yang disiapkan orang-orangnya untuknya. Ada semua jenis minuman ringan dan buah-buahan di atas meja. Kakak, ini bukan sesuatu yang istimewa, tapi kamu bisa makan beberapa untuk saat ini. Saya akan meminta mereka membuat sesuatu yang baik untuk Anda nanti. Petik 2 Ketika mereka melihat senyum mengjilat di wajah putra mahkota dan bagaimana dia menempel pada pendatang baru ini seperti anjing, para kasim tercengang. Mereka ingin mencaci maki Zuan, tetapi dengan betapa putra mahkota menyukainya, mereka semua terlalu takut untuk mengatakan apapun. Kamu tidak harus melalui semua masalah itu. Zuan mengambil kue dan menggigitnya. Tiba-tiba, dia ingat bahwa pasti banyak orang yang iri pada putra mahkota bodoh ini. Jika seseorang meracuninya, maka akan sangat tidak beruntung jika dia malah memakannya. Karena itu, dia menyerahkan kue di tangannya kepadanya. Makan juga. Tentu, Zaur Wizi tersenyum dengan cara yang sederhana dan jujur. Dia mengambilnya dan melemparkannya ke mulutnya. Yang lain tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Semua wajah mereka memucat. Bagaimana jika ada racun di tangan orang ini? Tidak mungkin mereka akan selamat jika sesuatu terjadi pada putra mahkota. Mereka semua menatap putra mahkota untuk melihat apakah ada yang salah. Zaur Wizi mengambil kue lain. Kakak, kamu harus terus makan. Rasanya cukup enak. Ketika dia melihat betapa cepatnya makanan itu hilang, Zuan akhirnya mengerti bagaimana pria ini akhirnya menjadi sangat gemuk. Tapi sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang makanan yang dirusak. Dia juga mengambil kue dan mulai makan. Wajah Zaur Wizi dipenuhi makanan, jadi suaranya teredam saat dia berkata, Momo-mongong, bagaimana kamu berbicara dengan katak? Cepat dan ajari aku. Anda perlu membayangkan bahwa Anda adalah salah satu dari mereka terlebih dahulu, dan kemudian Anda harus melepaskan pikiran Anda. Anda tidak bisa hanya menggunakan mulut Anda untuk berkomunikasi dengan mereka. Zuan memberitahunya banyak omong kosong. Alasan dia bisa berbicara dengan mereka adalah karena lencana giyok yang dia dapatkan dari gadis barbar timur di penjara bawah tanah yingsu. Hal itu memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan bentuk kehidupan kecerdasan yang lebih rendah. Hem, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakannya untuk mengendalikan putra mahkota boneka ini. Dia tampaknya tidak begitu cerdas. Zaur Wizi tampaknya telah mendapatkan harta yang paling penting. Dia bahkan tidak ingin makan lagi dan dengan cepat berlari ke kolam untuk bermain dengan katak. Kemudian, dia tiba-tiba berlari dan berjongkok, mengeluarkan suara serak. Katak juga menjawab dengan suara parau. Zaur Wizi langsung bersemangat. Kakak, kakak, saya juga belajar bagaimana berbicara dengan mereka. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apa yang kamu katakan pada mereka? Dia tidak punya waktu untuk membuat katak-katak itu bekerja sama dengannya. Zaur Wizi menjawab, Saya bertanya kepada mereka apakah mereka sudah makan. Apakah mereka menjawab? Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mereka lakukan. Mereka bilang mereka sudah makan. Zaur Wizi berkata tanpa ragu-ragu. Zuan. Apa-apaan? Menghemat upaya saya kira. Orang ini sebenarnya terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Para kasim itu tercengang. Jika mereka tahu bahwa mudah untuk menipu putra mahkota, mengapa mereka melompat-lompat telanjang seperti katak sebelumnya. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa membuat katak menyapa putra mahkota seperti yang dilakukan Zuan, jadi putra mahkota jelas tidak akan mempercayai mereka. Zaur Wizi berlari kembali ke sisi Zuan setelah bermain dengan katak sebentar. Kakak, kamu sangat hebat, jadi aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Tanyakan apapun padaku. Zuan mengupas pisang sambil menjawab dengan acuh-ta'acuh. Semua kasim itu melebarkan mata mereka dari betapa santainya dia. Orang ini benar-benar sangat berani. Zuan tahu apa yang mereka pikirkan dari poin rage yang masuk. Namun, dia tidak sengaja mencari bencana, melainkan merasa bahwa dengan eksentrik seperti putra mahkota, Anda tidak dapat memainkan kartu Anda dengan cara yang sama seperti biasanya. Alih-alih, lebih mudah untuk mendapatkan bantuan putra mahkota dengan bersikap sombong seperti ini. Zaur Wizi tertawa. Dia menatap para kasim itu, ekspresinya tampak agak malu. Dia pindah ke sebelah Zuan dan berkata dengan suara pelan, Jadi, ada seseorang yang ingin aku ajak main-main, mungkin membuatnya mencium bau kentutku atau semacamnya, tapi dia terlalu pintar. Dia selalu menghindarinya sebelum aku mengerjainya. Apakah Anda punya ide? Petik 2 Zuan Aku masih takut makan. Mengapa Anda mengatakan sesuatu yang begitu menjijikkan di depan saya? Tetapi ketika dia melihat ekspresinya yang murni dan penuh harapan, dia tahu bahwa si gendut ini serius. Karena itu, dia tertawa kecil. Orang ini benar-benar seperti anak kecil yang hanya ingin mengerjai teman-temannya. Dia dengan santai menjawab, itu cukup mudah. Lain kali, ketika Anda akan kentut, beritahu teman Anda, sesuatu yang berbau seperti terbakar. Kemudian, mereka secara tidak sadar akan lebih memperhatikan indera penciuman mereka untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang benar-benar terbakar. Namun, itu hanya akan membuat mereka bernafas di seluruh kentut Anda. Petik 2 Para Kasim itu sangat terkejut. Apakah ini sesuatu yang dipikirkan manusia yang aneh? Ini terlalu jahat. Zaur Wizi menjadi lebih bahagia. Kakak benar-benar kuat. Aku pasti bisa mengerjainya kali ini. Zuan terkejut. Siapa yang kamu coba untuk mengerjai? Zaur Wizi menjawab, Istriku. Dia selalu mengolok-olokku karena bodoh, jadi aku ingin mengacaukannya sekali saja. Zuan. Ini adalah putri mahkota yang aneh. Apa yang harus aku katakan sekarang? Anda benar-benar ingin istri Anda mencium bau kentut Anda. Apakah kamu mencoba mengerjaiku? Suara dingin terdengar dari belakang mereka saat ini. Zaur Wizi gemetar. Dia segera mulai gemetar seluruh seperti burung puyuh. Zuan berbalik dengan rasa ingin tahu. Matanya tidak bisa membantu tetapi menyala. Seorang wanita cantik perlahan berjalan menuju mereka berdua. Bahunya tampak seperti dipahat, lingkar pinggangnya tipis seperti diikat. Lehernya panjang dan anggun seperti angsa. Kulitnya putih dan mulus. Dia mengenakan satu set pakaian istana yang mempesona dan mewah. Dua pita berkibar di belakangnya membuat pinggangnya terlihat semakin kurus dan mempesona. Ada tanda kecantikan merah di tengah dahinya. Rambutnya ditata dengan cermat, dihiasi oleh bunga teratai indah yang ditenun dari benang. Ada beberapa jepit rambut halus di kedua sisi, serta ornamen emas yang bersinar. Dia secara alami memancarkan jenis keagungan yang mulia. Matanya yang mempesona dan bermartabat menatap dingin ke arah Zuan. Bab 576, Nona Muda Yang Mulia. Zuan mengerutkan kening. Meskipun wanita ini benar-benar cantik, dia tampak agak terlalu dingin. Jenis dingin ini berbeda dari cucuyan. Watak alami cucuyan lembut dan halus. Bersama dengan pedang kepingan salju yang dia kembangkan, dia memberikan perasaan keindahan es. Tetapi wanita di hadapannya memiliki tipe ketidakpedulian yang tinggi dan perkasa. Dia jelas tidak setua itu, namun dia memberikan jenis martabat yang tidak sesuai dengan usianya. Tak heran jika si gemuk lincah tiba-tiba menjadi seperti tikus yang melihat kucing. Zuan tidak bodoh. Dia segera tahu bahwa ini adalah putri mahkota. Wanita cantik itu menatap mereka berdua. Zaur Wizi berdiri dari tempat duduknya seolah pantatnya baru saja terbakar. Dia berdiri di sana dengan kaku dan patuh. Dia melihat Zuan masih duduk santai di tempat, dengan santai memakan buah-buahan. Dia mengerutkan kening. Pelayan di sebelahnya melihat perubahan ekspresi ini dan segera memarahi. Keterlaluan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani duduk di tempat putra mahkota. Zuan berpikir dalam hati bahwa putri mahkota ini benar-benar sangat arogan. Hampir seolah-olah dia berstatus terlalu rendah untuk diajak bicara, jadi dia menyuruh pelayannya memarahinya menggantikannya. Dia memberi pelayan itu pandangan samping. Putra mahkotamu biarkan aku duduk di sini. Apakah saya perlu meminta izin terlebih dahulu? Apakah kamu bahkan orang penting? Anda, pelayan itu segera mulai gemetar. Anda telah berhasil mengendalikan Rong Mo untuk plus 999 poin kemarahan. Sebagai pelayan pribadi putri mahkota, orang lain akan mencoba menjilatnya kemanapun dia pergi. Kapan dia pernah bertemu orang yang langsung mengkritiknya? Dia sangat bingung sehingga dia tidak tahu bagaimana harus menjawab, yang membuatnya semakin marah. Zuan mencibir. Rong Mo, mengapa bukan namamu nenek Rong? 1. Dia bisa tahu sejak awal bahwa ini bukan seseorang yang bisa dia alasankan. Putri mahkota memberinya tatapan terkejut. Dia tidak menyangka orang ini begitu berani. Anda telah berhasil mengendalikan bilinglong untuk plus 258 poin kemarahan. Zuan menatapnya juga. Nama wanita ini terdengar cukup bagus, tetapi orang itu sendiri agak terlalu galak. 2. Putri mahkota merasa semakin tidak senang ketika dia melihat tatapannya yang tetap. Dia mendengus. Dia adalah putri mahkota. Biasanya, semua pria akan menundukkan kepala mereka di hadapannya. Paling tidak, mereka tidak berani menatapnya. Bahkan para menteri penting di pengadilan akan melakukan yang terbaik untuk menghindari terlalu banyak memandangnya, namun orang ini menatapnya dengan cara yang tidak terkendali. Anda telah berhasil mengendalikan bilinglong untuk plus 489 poin kemarahan. Zaur Wizi dengan takut-takut berkata, Mo kecil, akulah yang menyuruhnya duduk di sana. Pelayan itu akan mengatakan sesuatu yang lain ketika putri mahkota menghentikannya. Gadis bodoh ini mengkritik Zuan dengan nama putra mahkota, namun pihak lain membalas dengan menggunakan nama yang sama. Tidak ada gunanya mencoba dan berdebat lebih jauh tentang masalah ini. Dia menoleh untuk bertanya pada Kasim telanjang ke samping, apa yang kalian semua lakukan di sini. Little Su dan Little He gemetar ketika mereka menjawab, membalas putri mahkota. Kami berpura-pura menjadi katak. Bilinglong. Dia juga tahu orang seperti apa suaminya. Kejahatan ini sama sekali tidak mengejutkan. Karena itu, dia mengubah pendekatannya dan bertanya, apa yang terjadi di sini barusan? Juga, siapa ini? Mata Zuan menyipit. Putri mahkota ini jauh lebih pintar dari pelayan itu. Dari kelihatannya, dia mencari alasan lain untuk menghukumnya. Little Su dan Little He buru-buru menceritakan apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak berani menyinggung putri mahkota, tetapi mereka juga takut menyinggung putra mahkota, itulah sebabnya informasinya tidak bias. Mereka secara objektif menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Tapi siapa sangka Bilinglong akan marah besar setelah mendengar ini? Mengobrol dengan katak, benar-benar tidak masuk akal. Mintalah penyihir yang telah menipu putra mahkota ini menerima 20 pukulan di mulutnya sebagai peringatan bagi orang lain. Semua orang yang berani menipu putra mahkota melalui metode berbahaya seperti itu di masa depan harus dihukum berat. Dipahami, para kasim yang mengikuti di belakangnya berjalan menuju Zuan dengan senyum sinis. Zaur Wizi membuka mulutnya beberapa kali, tetapi ketika dia melihat ekspresi ganas putri mahkota, dia dengan bersalah menelan permohonannya untuk keringanan hukuman. Zuan mengutuknya karena menjadi pria yang tidak berguna. Jelas tidak mungkin dia membiarkan para kasim ini melakukan apa yang mereka inginkan. Dia langsung memarahi mereka. Tunggu sebentar. Bilinglong menatapnya dengan dingin. Dia tidak punya niat untuk berbicara dengannya. Wajah Zuan menjadi gelap. Bukankah tren normal memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri? Di bawah ketidakberdayaan, dia hanya bisa berkata, saya adalah teman yang diundang putra mahkota. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa meminta bukti padanya. Dia menyenggol lemak di sebelahnya sambil mengatakan ini. Zaur Wizi sepertinya terbangun dari mimpinya. Dia kemudian berkata, Linglong, dia adalah temanku, dan dia tidak membohongiku. Saya ingin menjadikannya guru saya sehingga saya bisa belajar berbicara dengan katak. Itu jauh lebih menarik daripada hal-hal yang diajarkan tutor kepadaku. Dia bahkan menyuruhmu memanggilnya gurumu. Ekspresi Bilinglong menjadi lebih dingin. Benar-benar memalukan. Tidak perlu serangan mulut, cukup seret dia ke bawah dan suruh dia dipukuli seratus kali dengan tongkat. Anda telah berhasil mengendalikan Bilinglong untuk plus 581 rage. Para Kasim itu segera mempercepat langkah mereka dan bergegas ke arahnya. Zuan menatap mereka dengan dingin. Tubuh Kasim itu segera menjadi sedingin es, seolah-olah mereka menghadapi sesuatu yang menakutkan. Mereka tidak berani mengambil bahkan setengah langkah ke depan. Bahkan hati putri mahkota dan pelayan tanpa sadar melonjak. Mengapa mata orang ini begitu menakutkan? Tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa Zuan sudah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang menempatkannya di ujung hidup dan mati. Dia bahkan menghabiskan beberapa dekade sebagai penguasa dinasti Sang. Bersama dengan fakta bahwa dia selalu membawa pedang Tae bersamanya, pedang yang terkenal dengan kekuatan daunnya, auranya sudah sangat berubah. Orang normal akan merasakan tekanan dan ketakutan ketika menghadapinya. Hanya saja biasanya, dia sengaja menyembunyikan aura jenis ini. Tidak mungkin dia akan tetap sopan ketika putri mahkota ini memperlakukannya dengan tidak hormat. Bagaimana orang biasa bisa bertahan dari seratus pukulan dengan tongkat? Bahkan seorang kultifator akan memiliki lapisan kulit yang dicukur, karena yang memukul mereka juga akan menjadi kultifator. Zuan berkata dengan dingin, putra mahkota sudah sangat tua, Mungkinkah dia bahkan tidak memiliki hak untuk memilih dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia memilih untuk belajar? Sebagai seorang istri, bukankah kamu terlalu mengontrol? Saya ingin tahu apakah Anda pikir Anda adalah pewaris mahkota dan bahwa dia hanya menantu laki-laki Anda yang masih hidup. Wajah Bilinglong berkedut. Bagaimana dia bisa berani mengakui hal seperti itu? Akan sangat merepotkan jika rumor seperti ini keluar. Dia dengan cepat membungkuk kepada Zaur Wizi dan berkata, Putra mahkota, saya hanya khawatir bahwa Anda mungkin pada dasarnya sederhana, jadi Anda akhirnya ditipu oleh orang lain. Tidak ada niat lain dibalik tindakan saya. Zaur Wizi tidak menangkap konflik apapun di antara mereka berdua. Dia berkata sambil tertawa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia tanpa sadar berjalan untuk membantunya berdiri ketika dia melihat dia membungkuk ke arahnya. Tapi Bilinglong malah bangkit kembali sebelum dia bisa melakukan apapun. Meskipun sepertinya putra mahkota mendukungnya, Zuan cukup dekat untuk melihat bahwa mereka berdua tidak melakukan kontak apapun. Ekspresi merenung muncul di wajahnya. Hubungan suami-istri ini menarik. Dia terbatuk ringan dan berkata, lalu menurut kata-kata putri mahkota, mungkinkah kamu berpikir putra mahkota itu bodoh, bahwa dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Ekspresi yang lain semua berubah ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Masalah putra mahkota menjadi bodoh adalah hal yang sangat tabu. Itu adalah sesuatu yang semua orang tutup mulut. Tidak ada yang berani menyebutkannya di depan umum. Namun orang ini benar-benar sesuatu. Tidak hanya dia mengatakan ini di depan umum, dia bahkan mengatakannya di depan putra mahkota sendiri. Bilinglong baru saja akan mengatakan sesuatu, namun siapa yang mengira bahwa Zaur Wizi akan setuju, Linglong, apa yang dikatakan Zuan benar. Saya tidak bodoh. Bilinglong. Suami idiot ini mengacaukan segalanya. Apa lagi yang bisa dia lakukan tentang ini? Tapi dia juga tidak mau membiarkan Zuan pergi begitu saja. Kedua belah pihak terjebak dalam situasi buntu begitu saja. Tunggu, Zuan, nama ini. Kenapa terdengar familiar? Pada saat ini, suara lembut dan lembut terdengar dari samping. Bolehkah aku bertanya pada siapa Little Sister Linglong kesal? Ekspresi Bilinglong berubah ketika dia mendengar suara ini. Dia memulihkan penampilan tersenyumnya yang biasa dan berbalik. Selir bayi, apa yang membuatmu memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar sini hari ini? Zuan mengikuti suara itu. Dia melihat seorang wanita bangsawan muda yang ramping dan elegan. Dia cantik seperti gunung musim semi, matanya jernih seperti air musim gugur. Dia cantik, namun dia mengeluarkan semacam aura yang bermartabat dan tidak bisa didekati. Bab 577, Bertemu Kaisar Zuan menatap Bilinglong, dan kemudian dia melihat selir bayi ini. Itu benar-benar kontras dari berbagai jenis keindahan. Tetapi meskipun putri mahkota ini menakjubkan, dia agak terlalu galak. Justru selir bayi inilah yang tampak lebih lembut dan bermartabat. Mereka yang melihatnya segera memberikan kesan yang baik tentang dirinya. Namun keduanya tampak saling membenci. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan percikan api di langit. Putra mahkota segera menjadi kekacauan yang menyenangkan. Kak bayi, kamu datang. Wanita bangsawan muda itu membungku anggun padanya. Bahkan sapaannya pun anggun seperti air yang mengalir. Tidak perlu bagi putra mahkota untuk menyapa diriku yang rendah hati dengan cara seperti itu. Anda bisa memanggil saya Ruxue. Petik 2 Jadi namanya Bai Ruxue. Tunggu, rendah hati. Zuan tiba-tiba menyadari bahwa wanita muda yang sudah menikah ini mungkin adalah selir yang diceritakan cucuyan kepadanya. Kaisar memberikannya kepada putra mahkota, dan kemudian dia melahirkan seorang putra. Tidak heran dia memanggil putri mahkota adik perempuan sebelumnya. Kemudian, meskipun Bilinglong tidak senang, dia hanya bisa menahan diri dan berpura-pura beradab. Bai Ruxue ini terlihat sedikit lebih tua dari Bilinglong. Kadang-kadang, putri mahkota masih terlihat seperti seorang wanita muda, tetapi selir ini lebih seperti wanita yang sudah menikah, seorang yang dewasa pada saat itu. Matanya tanpa sadar melayang ke arah dadanya yang mengesankan. Cucuyan menyebutkan bahwa dia sudah punya anak. Apakah dia masih menyusui? Wajah Bai Ruxue menjadi sedikit merah, seolah-olah dia memperhatikan matanya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan malah berbalik ke arah putri mahkota. Aku mendengar suara Little Sister Linglong dari halaman lain, jadi aku datang untuk melihat siapa yang membuatmu begitu marah. Bi Linglong kesal. Apakah Anda mengejek saya karena memiliki suara yang keras? Dia berkata dengan acu-ta'acu, saya hanya ingin memberi pelajaran kepada orang bodoh. Saya tidak berharap untuk mengejutkan selir Bai. Petik 2. Pihak lain memanggil adik perempuannya karena dia sedikit lebih tua darinya. Bersama dengan identitas khususnya, jenis alamat ini juga cocok. Tapi dia sama sekali tidak mau memanggil kakak perempuannya. Lagi pula, dia adalah putri sejati, jadi mengapa dia memanggil kakak perempuan selir? Oh, mungkinkah ini yang disebut orang bodoh? Bai Ruxue menatap Suan dengan penasaran. Suan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ini bukan waktunya untuk ini. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba terperangkap dalam drama istana yang hebat. Dia menatap Zao Ruizi. Keberuntungan si gendut ini dengan gadis-gadis tidak seburuk itu. Kedua gadis ini sangat cantik, dan gaya mereka juga sangat berbeda. Tapi Zao Ruizi saat ini tersenyum seperti orang idiot. Bai Ruxue menilai Suan. Dilihat dari pakaianmu, kamu sepertinya bukan anggota istana. Bagaimana Anda masuk? Bi Linglong terkejut. Ini memang kasusnya. Dia sebenarnya melupakan masalah terpenting ini sebelumnya. Itu semua karena orang ini terlalu berani sehingga dia sangat marah sehingga dia tidak setajam biasanya. Zuan menjawab, Zuxi Cixin membawa saya masuk. Kemudian, Penatuali membawa saya ke dekat sini. Ekspresi Bai Ruxue berubah. Dia akhirnya ingat mengapa nama ini begitu akrab. Itu adalah pria dengan metode keabadian yang diteriakkan semua orang. Bi Linglong juga menilai dia karena terkejut. Dia juga tahu siapa Zuan sekarang. Bi Linglong mendengus dan berkata kepada Zao Ruizi, Putra Mahkota, Ayo kembali. Pelajaran pagimu belum selesai. Zao Ruizi mulai panik. Tapi saya masih ingin bermain lebih banyak dengan Zuan. Ada banyak hal yang bisa dimainkan. Tapi Bi Linglong meliriknya ke samping, membuatnya sangat ketakutan sehingga dia menelan semua kata lainnya. Bai Ruxue mengerutkan bibirnya dan berkata, Adik Linglong, Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Bi Linglong menjawab dengan dingin, Aku harus membawa Putra Mahkota kembali ke pelajarannya. Saya tidak berani lalai. Petik 2. Huff. Zuan ini adalah seseorang yang ingin ditemui oleh kaisar sendiri, namun dia memerintahkan agar dia dipukuli sampai mati. Jika berita ini sampai ke kaisar, lalu siapa yang tahu pemikiran macam apa yang mungkin dia miliki terhadapnya dan klannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan hal lain pada Zuan, jadi mengapa dia terus tinggal di sini dan mempermalukan dirinya sendiri. Dia memberi pelayan itu pandangan. Pelayan bernama Rongmo dengan cepat memerintahkan para Kasim untuk membawa Putra Mahkota kembali. Semua orang buru-buru pergi. Hanya Zaur Wizi saja yang menoleh dengan enggan, entah untuk melihat terakhir kalinya pada kakak Bai yang lembut itu, atau karena dia belum ingin meninggalkan Zuan. Zuan menangkupkan tangannya ke arah wanita bangsawan yang anggun ini ketika mereka pergi. Terima kasih selir Bai karena telah berbicara untuk keadilan sebelumnya. Anda telah menyelamatkan saya sedikit masalah. Petik 2 Bai Rukzue menganggupkan kepalanya sedikit, senyum tipis di wajahnya. Dia tidak menjawab dan berbalik untuk diam-diam pergi. Zuan Muram, apakah semua wanita istana ini sombong? Putri Mahkota yang cantik itu juga tidak ingin berbicara dengannya dan meminta pelayannya berbicara menggantikannya. Baru kemudian dia akhirnya tidak dapat menahan diri dan mengatakan beberapa hal. Sekarang, selir Bai yang tampaknya lembut dan anggun ini juga sangat arogan, bahkan tidak mau berbicara sepatah kata pun kepadanya. Itu membuatnya tampak seperti pelanggar yang aneh. Siapa sih yang Anda bahkan waspada terhadap? Tentu saja, dia tahu bahwa apalagi selir kekaisaran ini, bahkan wanita dari keluarga biasa tidak akan berbicara dengan pria asing tanpa alasan. Mereka menyebut pria di luar keluarga sebagai pria luar, dan sesaat kecerobohan dan mungkin ada desas-desus tentang mereka bertemu dengan pria luar. Sesuatu seperti ini adalah bencana besar bagi reputasi kebanyakan gadis. Bright Moon City lebih berpikiran terbuka karena menjadi kota perdagangan. Kota-kota lain jauh lebih ketat dalam masalah ini. Tapi biasanya, tempat seperti ibu kota seharusnya tidak sekonservatif itu. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Putra mahkota itu bodoh, jadi sebagai selir dari pangeran tipe ini, mereka secara alami harus lebih memperhatikan hal-hal ini untuk menghindari kecurigaan. Dia menghela nafas ketika memikirkan ini. Meskipun putra mahkota ini bodoh, dia cukup diberkati. Seorang kasim kecil dengan cepat berlari. Ya ampun, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kami semua mencarimu. Cepat dan ikuti aku. Yang mulia telah menyelesaikan sesi pengadilannya dan sekarang akan menemui Anda. Zuan mengerutkan kening. Dia berjaga-jaga. Di mana Penatuali? Kasim kecil itu tanpa sadar menjawab, Penatuali tampaknya telah melakukan kesalahan dan kaisar. Dia segera berhenti berbicara di tengah jalan. Berhentilah bertanya begitu banyak pertanyaan. Bergerak lebih cepat. Zuan merasa geli. Dia mengikuti kasim kecil ini ke ruangan yang tenang dan elegan. Ketika dia melihat kata-kata, Imperial Study, tergantung di atas pintu masuk, dia menghela nafas lega. Meskipun dia punya tebakan, dia masih khawatir kasim kecil ini akan membawanya ke jebakan. Sekarang sepertinya dia tidak khawatir apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah istana bagian dalam, tempat staf pribadi kaisar beroperasi. Jika selalu ada masalah yang terjadi di tempat seperti ini, maka kaisar benar-benar terlalu tidak kompeten. Kasim kecil itu berkata dengan hormat di pintu masuk. Yang mulia, saya telah membawanya. Suara bermartabat terdengar dari dalam. Biarkan dia masuk. Kasim kecil mendorong pintu dan memberi isyarat agar Zuan masuk. Meskipun dia sudah memikirkan rencananya, sekarang saatnya permainan, Zuan menemukan bahwa dia masih sedikit gugup. Jantungnya berdebar kencang, dan bahkan tubuhnya menggigil tak terkendali. Bukan karena dia pengecut, melainkan perasaan bahaya yang naluriah. Bagaimanapun, dia akan menghadapi kultifator paling kuat di dunia ini. Jika rencananya gagal, maka satu-satunya hal yang menunggunya mungkin adalah kematian. Tapi dia masih seseorang yang menghabiskan beberapa dekade sebagai kaisar di Ying Sudungheon. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan dengan cepat menenangkan diri. Kemudian, dia berjalan masuk. Kasim kecil itu menutup pintu di belakangnya setelah dia masuk. Suara pintu menutup menambah suasana yang berat. Zuan merasakan semacam perasaan tercekik ketika dia memasuki ruangan, seolah-olah bahkan bernapas menjadi jauh lebih sulit dari biasanya. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tahu bahwa ini adalah tekanan dari seorang kultifator yang kuat. Tetapi meskipun dia sudah menyerap budidaya taois nyamuk dan tumbuh lebih kuat, dia masih merasa sangat tidak nyaman. Ini adalah tekanan yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Terlepas dari apakah itu Mitua, Kasim Wei, Naga Raksasa, Taois Nyamuk, atau orang lain yang dia hadapi dalam perjalanan ke ibu kota, tidak ada orang mereka yang bisa dibandingkan dengan apa yang dia alami saat ini. Satu-satunya yang agak mirip adalah Mili saat pertama kali bertemu dengannya. Tapi saat itu, dia memiliki Heires Ball of the Lights, jadi dia tidak terlalu khawatir. Dia masih memiliki keberanian untuk melawan saat itu, tetapi sekarang, dia merasakan getaran dari jiwanya. Setiap sel di tubuhnya seolah berteriak bahwa itu tidak berguna, bahkan untuk tidak berjuang dan menerima nasibnya. Tapi dia ingat sisa jiwa Kaisar pertama Cina yang dia hadapi di penjara Ursae, serta Raja Sang Wugeng. Dia bahkan berhasil melewati pertemuan itu, jadi bagaimana dia bisa menyerah dengan mudah sekarang. Terlebih lagi, sebagai seorang transmigran, ia telah melihat segala sesuatu yang bisa dibayangkan di internet sebelumnya. Dia tidak bisa mengecewakan pendahulunya Isekai. Perspektifnya berubah ketika dia memikirkan hal-hal ini. Tekanan langsung berkurang. Suara kejutan terdengar dari tidak jauh. Oh, kamu adalah orang yang cukup menarik. Bab 578, Kekuatan Yang Tak Terduga Zuan mengikuti sumber suara. Dia melihat seorang pria berjubah naga tinggi dan kuat berdiri di dekat meja tulis. Pria ini saat ini menghadapinya tanpa ekspresi. Ini jelas Kaisar dinasti Zou besar. Pakaiannya bisa disalin, tapi aura ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditiru. Dia sudah bertanya pada cucu Yan dan mengetahui bahwa nama Kaisar adalah Zauhan. Zuan ingin melihat betapa berlebihannya ahli nomor satu ini untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika mereka saling memandang, dia hanya ingat matanya yang tajam dan tajam. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan mata itu. Dia telah bertemu Kaisar sebelumnya, tetapi Kaisar pertama sudah menjadi jiwa yang tersisa. Selanjutnya, dia sudah lulus persidangan, jadi pihak lain memperlakukan Zouan sebagai miliknya. Dia tidak memaksakan tekanannya pada Zouan. Kemudian, ini juga berlaku untuk Wu Geng. Dia selalu memiliki beban kehancuran dinasti Sang yang membebani pundaknya. Dia bahkan berpura-pura menjadi putra mahkota biasa selama persidangan, jadi auranya sengaja ditutup-tutupi. Itulah mengapa Zouan tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Tapi orang di depannya berbeda. Mata itu sepertinya menusuk langsung ke jiwanya. Mereka langsung menembus semua pertahanan Anda, seolah-olah tidak ada rahasia yang tersisa. Zouan tahu bahwa ini adalah jenis ilusi, tetapi dia masih secara tidak sadar mengalihkan pandangannya. Kemudian, dia melihat jubah naga. Ada pena di tangannya yang menulis sesuatu beberapa saat yang lalu. Mengapa tokoh-tokoh besar ini suka memamerkan barang kaligrafi ini? Suara Kaisar membawa perasaan misterius tentang martabat dan kepercayaan diri. Kamu berbeda dari orang lain. Orang lain akan segera menjadi takut tak tahu malu ketika mereka melihat Kaisar ini, tetapi Anda masih memiliki suasana hati yang santai untuk membiarkan imajinasi Anda menjadi liar. Petik 2. Zouan tercengang. Dia bahkan melihat melalui pikiran acak saya. Apakah orang ini tahu membaca pikiran? Tapi dia masih menjawab, apa yang bisa saya katakan? Ketika Anda merangkak naik dari bawah, di mana hidup Anda sama sekali tidak berharga, Anda cenderung mengembangkan sedikit sifat pantang menyerah. Kamu bahkan bertingkah seperti ini di depanku. Tidak heran Anda berperilaku seperti yang Anda lakukan di depan putra mahkota. Kaisar menurunkan penanya. Jika ada orang yang berdiri di sampingnya, mereka akan melihat bahwa dia menulis kata, keabadian, dengan beberapa titik di belakangnya. Hatinya jelas penuh dengan keraguan dan keraguan-keraguan saat menulis kata-kata ini. Tentu saja, sebagai seorang Kaisar, dia tidak akan menunjukkan ini kepada orang lain. Zouan terkejut ketika mendengar ini. Jadi yang mulia sudah tahu tentang itu. Sudah berapa lama sejak aku berpisah dari putra mahkota. Dia bahkan tahu tentang ini. Seolah melihat melalui pikirannya, Kaisar perlahan berkata, Tentu saja saya tahu. Tidak mudah menyembunyikan apapun di istana ini dariku. Zouan tetap diam. Dia tidak tahu apa arti di balik Kaisar yang memberitahunya hal-hal ini. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan membuatnya memakai topi pengampunan. Salah satu rencananya adalah menggunakan skill gerakan instannya untuk berlari dan membuatnya memakainya. Semuanya akan mudah ditangani begitu dia membuat Kaisar memakainya. Tapi dia segera menyerah pada pemikiran ini begitu dia bertemu dengan yang sebenarnya. Pihak lain berdiri di sana dengan santai, dan sepertinya hanya ada zang di antara mereka. Namun, Zouan merasa seolah-olah ada jurang tak berujung di antara mereka. Dia bahkan tidak bisa menunjukkan dengan tepat posisinya. Jelas bahwa dengan kultifasinya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati Kaisar kecuali dia membiarkannya. Kaisar menatapnya lama. Jika ini di masa lalu, saya mungkin mengagumi temperamen dan tekat Anda. Aku bahkan mungkin mencoba membawamu ke bawah sayapku. Tapi sekarang, seseorang seperti Anda tidak akan pernah menyerah. Di masa depan, Putra Mahkota juga tidak akan bisa membuatmu sujud, jadi Kaisar ini jelas tidak bisa meninggalkan bencana sepertimu hidup-hidup. Suruh dia dieksekusi dan beritahu seluruh dunia bahwa ini adalah konsekuensi dari menyinggung Putra Mahkota. Petik 2 Zouan Bro, Anda tidak memainkan kartu Anda seperti yang seharusnya. Anda akan mengeksekusi saya sudah. Bagaimana saya harus menanggapi? Penjaga dengan cepat menyerbu masuk. Zouan hendak menghindar, tetapi seluruh tubuhnya dibatasi setelah Kaisar hanya memberinya tatapan acuh-ta'acuh. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia langsung ditahan oleh penjaga dan dikawal keluar. Zouan berteriak, saya menolak untuk menerima tuduhan tak berdasar semacam ini. Kaisar berkata dengan dingin, apakah Kaisar ini membutuhkan penerimaan Anda jika saya ingin sesuatu dilakukan? Zouan Bro, Anda tidak akan membuat teman berbicara seperti itu. Dia dengan cepat berteriak ketika dia diseret keluar, kalau begitu, apakah Kaisar tidak menginginkan metode keabadian? Keabadian, Kaisar menundukkan kepalanya dan melihat kaligrafinya. Sedikit ejekan melintas melewati bibirnya. Dengan lambayan tangannya, lembaran kertas itu langsung berubah menjadi bubuk, namun meja tetap tidak terluka. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya kendalinya atas kekuatannya sendiri. Keabadian hanyalah ilusi ideal. Raja telah jatuh satu generasi ke generasi berikutnya, yang mana di antara mereka yang mendapatkan keabadian sejati. Kaisar ini tidak percaya pada keabadian ilusi seperti itu. Sebaliknya, saya telah memimpin manusia dalam mengalahkan klan Fin dan menyatukan hutan belantara. Semua orang akan mengingat prestasi gemilang saya. Ini adalah keabadian sejati. Wajah Kaisar yang awalnya tanpa emosi akhirnya berubah sedikit. Seluruh keberadaannya tampaknya telah dirasuki oleh sejenis kefanatikan. Zuan segera mulai mengutup Kaisar ini. Mengapa Anda mengirim orang untuk menemukan sutra Phoenix Nirvana jika Anda bahkan tidak peduli dengan keabadian? Mengapa Anda bahkan membawa saya ke sini? Karena ini sudah menjadi masalah hidup dan mati, pikirannya bergerak dengan kecepatan cahaya. Dia dengan cepat berkata, Tapi setelah sepuluh ribu tahun, orang mungkin tidak mengingat pencapaianmu lagi. Mereka bahkan mungkin melupakanmu setelah hanya beberapa abad. Mustahil. Kaisar meledak menjadi marah. Ini adalah keabadian yang dia cari, yang paling dia pedulikan. Bagaimana dia bisa mentolerir keraguan orang lain? Anda telah berhasil mengendalikan zauhan untuk plus 999 kemarahan. Aura yang sangat kuat tersapu. Kedua penjaga yang menahan zauhan langsung berlutut dan memohon ampun. Meskipun zauhan juga merasa tidak enak karena tekanan, dia masih menghela nafas lega. Dia akhirnya menerima beberapa poin kemarahan dari orang ini. Bagaimanapun, dia masih manusia, dan bukan dewa. Tidak mungkin dia akan membuang waktu. Dia mengambil kesempatan sekilas ini. Apa yang ingin saya katakan tidak bisa masuk ke telinga orang lain? Kaisar memberinya tatapan dingin. Dengan lambayan tangannya, kedua penjaga itu mundur. Dengan kultivasinya, tentu saja tidak perlu takut pada penyadap. Ketika para penjaga pergi, Kaisar berkata, Anda boleh berbicara. Namun, jika kamu berani mempermainkanku, nada mengancam dalam suaranya terdengar jelas. Zuan sudah memilah-milah pikirannya sebelumnya. Dia menjawab, Ide Kaisar Anda baik-baik saja. Masih akan ada catatan prestasi Anda bertahun-tahun kemudian. Jenis keabadian ini jauh lebih berarti daripada seseorang yang menjalani kehidupan terpencil di pegunungan. Namun, keinginan Anda juga tidak akan benar-benar terpenuhi. Lagipula, jika Anda ingin pencapaian Anda diwariskan untuk selamanya, maka Anda harus meminta juru tulis untuk mencatat detailnya sebagaimana adanya. Namun jika dinasti berganti, pencemaran nama baik dinasti sebelumnya adalah hal yang biasa. Bahkan jika dinasti tidak berubah, jika seseorang yang tidak setuju dengan yang mulia berhasil naik tahta, maka mereka mungkin juga merusak sejarah. Itu mungkin tidak bisa menipu orang-orang zaman sekarang, tetapi mereka akan menipu orang-orang berabad-abad dan ribuan tahun kemudian. Pada waktu itu, prestasi yang mulia akan terkubur di sungai besar waktu, dan generasi berikutnya tidak akan tahu tentang apa yang terjadi. Jika itu terjadi, maka yang mulia tidak akan mendapatkan keabadianmu. Kaisar menyipitkan matanya. Apa maksudmu? Zuan tersenyum. Yang mulia mengerti sepenuhnya. Mengapa Anda harus mengajukan pertanyaan yang sudah Anda ketahui jawabannya? Maaf, Rajaki. Aku hanya bisa menggunakanmu sebagai perisaiku. Setiap orang untuk diri mereka sendiri. Kaisar mulai berpikir sendiri. Jika seseorang berani berbicara dengannya dengan nada seperti ini secara normal, dia pasti sudah menyeret mereka keluar dan dipukuli sampai mati. Namun, kata-kata Zuan benar-benar mendorong rasa tidak amannya yang terdalam. Ini juga yang dia khawatirkan selama bertahun-tahun. Dia menatap Zuan. Dia memiliki ekspresi merenung di wajahnya. Lalu apa rencanamu? Zuan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadari ekspresinya. Yang mulia mungkin sudah memiliki rencana, jadi aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri. Tetapi jika yang mulia ingin bermain catur, maka saya bisa menjadi bidak catur. Dia benar-benar ketakutan sebelumnya, tetapi dia sudah menyadari bahwa pihak lain menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuk membawanya ke ibu kota. Tidak mungkin dia akan segera membunuhnya. Alasan mengapa Kaisar melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya mungkin hanya sebagai pertunjukan kekuatan awal. Kaisar terkejut. Kamu memang agak istimewa. Tidak heran dia bersyafaat demi Anda. Petik 2. Bab 579, pertama dalam sejarah. Hah! Zuan tercengang. Seseorang berbicara untuknya. Dia bahkan tidak tahu apakah yang dibicarakan Kaisar adalah pria atau wanita. Apakah itu cucu Yan? Tapi dia bukan seseorang yang memiliki kualifikasi untuk berbicara langsung dengan Kaisar, kan? Ekspresi Kaisar menjadi suram. Dia berjalan ke jendela dan menatap ke langit yang jauh. Ekspresi ganas awalnya sekarang memiliki jejak kelembutan. Saat itu, aku berutang budi padanya. Suaranya menghilang. Dia mengenang, tetapi Zuan tidak tahu apakah itu tentang masa lalunya atau orang itu. Zuan tercengang saat melihat ekspresinya. Ini mungkin api lama. Selanjutnya, mengapa Kaisar terlihat sangat mirip dengan Sim? Ada seorang wanita di dunia ini yang tidak bisa dia dapatkan. Zuan segera merasakan kehausan akan gosip membara dalam dirinya. Siapa wanita ini? Yang lebih aneh lagi adalah, mengapa wanita ini berbicara untuknya? Kapan saya pernah bertemu orang seperti itu? Dia memikirkan kembali wanita yang dia kenal. Dia tidak bisa memikirkan siapapun. Kaisar sudah berbalik. Benar, bagaimana kabar Wanru baru-baru ini? Wanru, Zuan tercengang. Baru setelah beberapa saat dia menyadari siapa yang dia bicarakan. Ibu mertua sama sekali tidak mudah akhir-akhir ini. Dia memiliki kekhawatiran yang tak ada habisnya dari semua bahaya di sekitar Kelancu. Petik 2 Sementara itu, pikirannya menjadi liar. Kin Wanru memiliki hubungan dengan Kaisar. Mengapa dia tiba-tiba melihat tanaman hijau di atas kepala ayah mertuanya? Mungkinkah orang yang berbicara untuknya adalah dia? Tapi sepertinya itu tidak benar. Dia bahkan tidak bisa membantu Kelancu, jadi bagaimana dia bisa melindungiku? Apakah kamu mencoba berbicara untuknya? Kaisar mendengus. Siapa yang menyuruhnya memilih Cu Zongtian saat itu? Kalau tidak, dia akan menjadi selir kekaisaran sekarang. Tidak akan ada gangguan yang mengganggu itu. Zuan. Dia benar-benar terkejut. Meskipun dia menebak bahwa mungkin ada sesuatu di antara keduanya, dia tidak pernah berharap Kin Wanru memiliki kesempatan untuk menjadi selir kekaisaran. Ayah mertua benar-benar sesuatu yang luar biasa saat itu. Dia benar-benar mencuri seorang gadis dari Kaisar sendiri. Tidak heran Kelancu mengalami hal yang sangat sulit tahun-tahun ini. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Seolah melihat melalui pikiran Zuan, Kaisar berkata dengan mendengus, bagaimana Kaisar ini bisa menjadi tipe yang cemburu pada seorang wanita. Alasan utama mengapa saya terus bertindak melawan Kelancu adalah karena Kelancu adalah bangsawan dari dinasti sebelumnya, apalagi salah satu pemimpin mereka. Tanah dan kekayaan mereka bukan milik pengadilan, yang menjadikan mereka negara di dalam negara. Bagaimana saya bisa mentolerir hal seperti itu? Aku mengerti, aku mengerti. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Meski begitu, saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak memiliki pikiran untuk menjatuhkan saingan cinta Anda. Kalau tidak, ada begitu banyak bangsawan lain yang harus diurus, mengapa Anda harus mulai dengan Kelancu? Kaisar mengerutkan kening, jelas tidak mau membahas masalah ini lebih lanjut. Meskipun saya berjanji kepada orang itu untuk menyelamatkan hidup Anda, itu dengan premis bahwa Anda menyerahkan Sutra Phoenix Nirvana. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena menghianati persahabatan seorang teman lama. Petik 2 Zuan Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak peduli dengan keabadian yang sekilas itu? Ini sekilas untuk raja lain, tetapi Sutra Phoenix Nirvana sekarang tepat di depanku, jadi bagaimana itu masih bisa dianggap sekilas? Kaisar berkata dengan tawa dingin. Zuan terdiam, jadi orang ini hanya mencoba pamer. Aku hampir memberinya terlalu banyak pujian. Dia sengaja menunjukkan keraguan, tapi itu satu-satunya kartu truf yang saya miliki. Bagaimana jika saya masih mati setelah saya menyerahkannya? Kaisar berkata dengan acu tak acu, saya tidak menarik kembali kata-kata saya. Jika saya mengatakan bahwa saya telah berjanji pada seorang teman lama untuk menyelamatkan hidup Anda, maka saya akan menyelamatkan hidup Anda. Jangan tantang kesabaran saya. Zuan mengatupkan giginya. Dia mengambil topi pengampunan dan melemparkannya. Nyanyian dan bentuk Phoenix Nirvana Sutra disimpan di topi ini. Anda akan dapat merasakan tulisan suci jika Anda memakainya. Dia bertaruh pada kenyataan bahwa Kaisar tidak pernah benar-benar melihat Sutra Phoenix Nirvana sebelumnya. Lagi pula, semua teman mitua dibungkam saat itu, dan tidak mungkin dia mengirim kembali berita apapun tentang Sutra Phoenix Nirvana sendiri. Kemudian, Kasim Weidan juga tidak pernah melihat Sutra Phoenix Nirvana, jadi seharusnya tidak ada cara bagi Kaisar untuk mengetahui kitab suci yang sebenarnya ditulis. Tentu saja, dia tidak memiliki keterampilan untuk meninggalkan jejak jiwa di topi pengampunan. Itu adalah pekerjaan mili. Hanya dengan pengetahuan dan kultifasinya dia bisa melakukan sesuatu seperti ini. Ketika dia menerima topi itu dan melihat warna hijaunya yang subur, Kaisar tanpa sadar mengerutkan kening. Dia tidak segera memakainya. Saya mendengar bahwa Anda memberi tuan muda klansang topi hijau selama pernikahan klansang di Brightmoon City. Ekspresi Kaisar menjadi berbahaya. Suwan panik. Dia tidak berharap Kaisar mengetahui detail ini. Dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Memang begitu, tapi topi itu berbeda dari yang ini. Itu hanya topi hijau biasa, tapi yang ini memiliki Sutra Phoenix Nirvana yang direkam di atasnya. Kaisar mengerutkan kening. Saya masih tidak mengerti mengapa Anda memberi sangkian topi hijau, dan itu bahkan bentuknya sama dengan Phoenix Nirvana Sutra, Anda yang paling berharga. Menurut intelijen, kamu dan sangkian sepertinya tidak akur. Suwan berkeringat dingin. Dia tidak berharap lelucon masa lalunya berakhir mengacaukan segalanya sekarang. Saya tidak memikirkan hal lain saat itu. Saya hanya tidak ingin memberinya sesuatu yang mahal, jadi saya memilih topi yang murah. Itu kebetulan, murni kebetulan. Petik 2. Apakah begitu? Kaisar mencibir. Saya berasumsi bahwa memberi seseorang topi hijau berarti Anda bermain-main dengan istrinya atau makna serupa. Dengan jaringan informasinya yang kuat, tidak sulit untuk mengetahui hubungan Suwan dan Zhengdan. Suwan. Bagaimana mungkin dia mengakui itu? Jika kaisar tahu bahwa ini adalah apa yang Anda pikirkan, maka Anda tidak akan hidup tidak peduli berapa banyak kehidupan yang Anda miliki. Lagipula, terlepas dari apapun yang akan mengancam tahta kekaisaran, yang paling ditakuti kaisar adalah selirnya yang bermain-main dengan pria lain. Ada keindahan yang tak ada habisnya di dalam kamar selir, tetapi hanya ada satu kaisar. Tidak mungkin dia bisa memperhatikan setiap orang dari mereka. Sesaat kecerobohan dan salah satu selir itu mungkin mencari pria lain karena kesepian. Itulah mengapa semua pria yang berurusan dengan selir kekaisaran akan mengebiri diri mereka sendiri dan berubah menjadi kasim. Dia dengan cepat menjelaskan, itu sama sekali bukan niatku. Lagipula, tidak mungkin aku bisa membuat topi seperti ini. Kaisar mengangguk. Huff, jika bukan karena misteri mendalam yang bahkan aku tidak mengerti di dalam topi ini, aku akan segera menebasmu saat melihat jenis topi hijau ini. Zuan tersenyum meminta maaf. Yang mulia benar-benar bijaksana dan brilian. Dia menghela nafas. Sistem prajurit keyboard ini selalu memberinya hal-hal aneh tapi luar biasa. Hey, rest ball of the lights itu seperti ini. Saat itu, ada celah yang sangat besar dalam kultivasi, namun dia mampu melawan karena Hey, rest ball of the lights. Sekarang, topi pengampunan ini sama. Mili samar-samar bisa merasakan beberapa formasi rune misterius di atasnya, tapi itu hanya karena pengetahuannya yang luas. Dia memiliki prestasi besar di bidang ini. Meskipun keagungannya kuat, dia tidak bisa dibandingkan dengan Mili dalam aspek ini. Itulah mengapa dia hanya bisa merasakan daum misterius di dalam, namun tidak bisa memahami apa sumbernya. Tapi dia tahu bahwa topi ini jelas bukan sesuatu yang biasa. Lupakan Zuan, dia bahkan tidak bisa membuat topi seperti ini. Itu sebabnya dia percaya Zuan. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa Zuan memiliki cit gila? Kaisar kembali ke tahtanaganya dengan topi di tangan. Setelah ragu-ragu, dia masih memakainya. Dengan kultivasinya, dia tidak perlu takut akan tipu daya dengan topi ini. Alasan dia ragu-ragu adalah karena begitu dia mendapatkan metode keabadian yang sebenarnya, keyakinan yang dia kejar sepanjang hidupnya mungkin mulai goyah. Tapi godaan keabadian terlalu besar. Pertempuran dengan klan Finn melukai fondasinya, yang membuat harapan hidupnya menjadi jauh lebih rendah dari biasanya. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa dia tidak punya waktu bertahun-tahun lagi. Namun, dia masih memiliki terlalu banyak hal yang tidak ingin dia lepaskan. Zuan menghela nafas panjang lega ketika dia melihat topi hijau subur di kepala Kaisar. Meskipun ada beberapa kendala, namun semuanya berjalan cukup lancar. Dia tiba-tiba santai. Dia mungkin orang pertama dalam sejarah yang membuat seorang Kaisar dengan senang hati mengenakan topi hijau, kan? Bab 580, rasa dingin di antara kakinya. Zuan kecewa dengan dirinya sendiri. Dia berada dalam situasi hidup atau mati, namun pikirannya masih bisa mengembara kepikiran kosong seperti itu. Dia tidak benar-benar yakin apakah topi pengampunan akan berhasil pada Kaisar. Bagaimanapun, dia adalah ahli terkemuka di dunia. Akan menjadi bencana jika dia memiliki sesuatu yang meniadakan efek topi itu. Meskipun dia tidak mempertaruhkan semuanya pada topi pengampunan, segalanya akan berjalan lebih lancar jika berhasil. Saat pikirannya mengembara, Kaisar duduk di atas tahta naga, matanya terpejam berpikir. Zuan tidak tahu apakah topi pengampunan sedang melakukan tugasnya, atau apakah Kaisar sedang memeriksa isi Sutra Phoenix Nirvana. Dalam beberapa saat, Kaisar perlahan membuka matanya, ekspresinya sulit dibaca. Beberapa saat kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa hal hampir tidak layak untuk dimakan, tetapi membuangnya masih akan sangat disayangkan. Apakah yang mulia memahami arti keabadian? Zuan bertanya dengan hati-hati. Secara alami, teknik yang dia tempatkan di topi bukanlah Sutra Phoenix Nirvana yang asli. Lagi pula, tidak mungkin dia cukup bodoh untuk menyerahkan kartu truf terbesarnya. Tentu saja, nyanyian itu tidak sepenuhnya palsu. Faktanya, 90% benar. Namun, 10% kepalsuan sudah cukup untuk menghancurkan 90% lainnya. Dia tidak membaca, Legend of Chondor Herus tanpa alasan. Kisah tentang bagaimana Huang Rong menggunakan, Sutra Sembilan Yin palsu untuk membuat Ouyang Feng gila sudah menjadi rahasia umum. Kultivasi Kaisar terlalu hebat, dan dia akan dengan mudah melihat pemalsuan sederhana. Itu sebabnya dia tidak berani mengubah terlalu banyak. Meski begitu, pada levelnya, mengubah hal seperti itu di luar kemampuannya. Itu adalah Mili yang telah membantunya. Dia mungkin satu-satunya di dunia ini dengan kultivasi dan pengetahuan yang cukup untuk menciptakan hal seperti itu. Ekspresi Mili agak aneh ketika dia mendengar bahwa dia bersedia berbagi Sutra Phoenix Nirvana dengannya, meskipun pikirannya tak terduga. Bagaimana teknik serendah itu bisa ada di dunia ini? Itu sebenarnya mengharuskan Anda dipukuli untuk meningkatkan kekuatan Anda. Kaisar mengerutkan kening pada Zuan. Saya berasumsi Anda sudah sering dipukuli. Zuan menjawab, memang. Saya telah melewati garis antara hidup dan mati berkali-kali. Saya sudah kehilangan hitungan berapa kali saya dipukuli. Petik 2. Kaisar mendengus. Tidak heran kamu orang yang sangat rendah. Zuan merasa seperti ditinju. Apa-apaan ini? Dia benar-benar ingin menamparkan wajah pria ini. Tentu saja, mengingat perbedaan dalam kultivasi mereka, dia akan menjadi orang yang diberi pelajaran sebagai gantinya, jadi dia menghilangkan pemikiran ini. Dia hanya bisa menatap topi hijau dan diam-diam menikmati kemenangan kecil ini. Aku adalah putra surga, Renung Sang Kaisar. Siapa di dunia ini yang berani menyerangku? Tinju siapa yang bisa menjangkauku? Lupakan, yang terburuk, Anda harus membuang semua teknik lain dan hanya mengolah yang ini. Yang paling saya kurangi adalah waktu. Aku tidak punya cukup waktu untuk hal seperti ini. Zuan pura-pura khawatir. Tapi teknik ini luar biasa, dan kemampuan yang mulia luar biasa. Siapa tahu, Anda mungkin bisa mengolah teknik ini lebih cepat daripada orang lain. Petik 2. Kaisar menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa cepat saya bisa melakukannya, masih ada batasnya. Saya tidak akan berhasil tepat waktu. Lebih jauh lagi, jumlah ki yang dibutuhkan untuk maju menjadi luar biasa di kemudian hari, begitu banyak sehingga saya pun bingung. Bahkan jika seseorang mulai berkultivasi dari dalam rahim ibu mereka, mereka tetap tidak akan bisa mencapai keabadian. Tidak heran mengapa tidak ada yang pernah benar-benar mencapai keabadian, meskipun Sutra Phoenix Nirvana telah muncul beberapa kali di masa lalu. Teknik ini hanya memiliki peluang keberhasilan yang kecil. Petik 2. Mengingat statusnya, bagaimana mungkin dia melumpuhkan kultivasi menakjubkan yang dia bangun untuk dirinya sendiri. Bukankah semua orang yang resah dengan pemerintahannya akan segera memberontak? Apa yang akan diandalkan untuk memadamkan kekacauan itu? Begitu dia meninggal, seluruh kekaisaran akan runtuh, dan dengan itu, keabadian yang dia cari. Sebagai seseorang yang telah mencapai kultivasi tertinggi di dunia ini, ini cukup jelas baginya. Mungkin orang lain mungkin telah dibutakan oleh pikiran tentang keabadian, tetapi bukan dia. Kaisar menatap Zuan dengan aneh. Suksi Cixin melaporkan sesuatu yang tidak biasa. Anda jelas memiliki beberapa peluang untuk melarikan diri di sepanjang jalan, namun Anda tidak pernah melakukannya. Sebaliknya, Anda bekerja sama dengan baik, seolah-olah Anda sedang terburu-buru untuk membuang hidup Anda. Kami berdua selalu bingung tentang masalah ini. Sekarang, saya yakin Anda tahu bahwa tidak mungkin saya mengolah teknik ini, dan itulah mengapa Anda tidak khawatir. Apakah itu benar? Yang mulia bijaksana dan brilian, Zuan membungkuk hormat. Postur tubuhnya sangat rendah hati. Inilah tepatnya mengapa dia melakukan perjalanan ke ibu kota dengan sangat percaya diri. Jika kaisar berada di puncak hidupnya, dia akan memiliki prospek yang tak terbatas, dan Zuan tidak akan pernah mengambil risiko datang ke ibu kota. Namun, fakta bahwa kaisar hampir mati memberinya ruang untuk negosiasi. Topi pengampunan adalah lapisan gula ekstra pada kue, dan bukan sebaliknya. Hal terakhir yang dia harapkan adalah kaisar mencibir padanya. Sayangnya, kamu salah perhitungan. Meskipun saya tidak akan mengolah sutra Phoenix Nirvana ini, Anda lebih muda dari saya. Anda masih memiliki harapan. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan seseorang yang memiliki kesempatan untuk mencapai keabadian tetap hidup? Zuan tetap tenang. Yang mulia, Anda baru saja mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar dapat mengolah teknik ini, jadi bagaimana mungkin saya bisa mencapai keabadian? Jika saya benar-benar memiliki kesempatan untuk mengolahnya dengan sukses, saya tidak akan berani datang ke ibu kota. Petik 2 Dia tidak berbohong ketika dia mengatakan ini, karena dia tahu betapa sulitnya membuat kemajuan dengan mengandalkan sutra Phoenix Nirvana saja. Bahkan dengan keyboard yang mendukungnya, itu sulit. Jumlah poin rage yang dibutuhkan untuk mengisi formasi peringkat kelima sudah mengejutkan. Terlebih lagi, jumlah poin kemarahan yang dibutuhkan untuk formasi selanjutnya meningkat secara eksponensial, yang membuat kesuksesan semakin tidak realistis. Untuk orang lain, kemajuan akan jauh lebih lambat. Tentu saja, teknik lainnya masih memberinya harapan, tetapi orang lain tidak akan memiliki kesempatan bola salju di neraka. Napas Kaisar tercekat. Dia menyadari bahwa dia kehilangan ketenangannya untuk sesaat. Kegembiraannya akan keabadian telah membuatnya merasa kecewa. Bahkan aslinya yang ketat akan goyah. Tindakannya bertentangan dengan kata-katanya sendiri. Dia mencibir pada Zuan. Menunjukkan kecerdasanmu di depan Kaisar ini bukanlah pilihan yang cerdas. Zuan menjawab, Saya tidak mencoba untuk pamer. Aku hanya menyatakan fakta. Kaisar menatapnya untuk waktu yang lama, lalu mengubah topik pembicaraan. Apa pendapatmu tentang putra mahkota? Zuan terkejut dengan pertanyaan ini. Sebagai ayahnya, apakah Anda benar-benar tidak tahu seperti apa anak Anda? Tentu saja, dia tidak sebodoh itu dengan berani mengklaim bahwa putra mahkota itu bodoh. Lagi pula, tidak peduli seberapa tidak egoisnya seorang ayah, dia tidak akan pernah suka mendengar hal seperti itu. Putra mahkota itu sederhana dan jujur. Wataknya mengingatkan kembali pada kasih karunia nenek moyang kita. Zuan ingin menangis. Apakah Anda pikir mudah bagi saya untuk membuat omong kosong yang bijaksana seperti ini? Kaisar tertegun sejenak, lalu senyum perlahan tersungging di bibirnya. Kamu orang yang cukup licik. Zuan mengambil kesempatan untuk menyelidiki lebih jauh. Apakah yang mulia menyuruh Penatuali memimpin saya untuk bertemu dengan putra mahkota dengan sengaja? Dia pernah menjabat sebagai kaisar di Ying Su, jadi dia memahami cara kerja pikiran seorang penguasa. Tidak perlu selalu menjadi yes man. Kadang-kadang lebih menguntungkan untuk mengemukakan poin-poin penting pada waktu yang tepat. Kaisar mendengus. Orang itu sudah dipotong dadu dan diumpankan ke anjing-anjing. Zuan menggigil. Tanggapan seperti itu sama sekali tidak terduga. Sejujurnya, pertemuannya dengan putra mahkota terasa aneh. Dari kata-kata kaisar, sepertinya dia bukan orang yang menghasut Penatuali untuk mengantarnya ke lokasi yang dekat dengan putra mahkota. Penatuali jelas tidak bertindak atas inisiatifnya sendiri dalam masalah ini, yang berarti ada seseorang di belakangnya yang mengarahkan tindakannya. Siapapun mereka, mereka mungkin berharap putra mahkota atau putri akan membantu mereka dan menyingkirkannya. Lagi pula, mengingat moralitas dan temperamen putra mahkota, ada kemungkinan besar Zuan mati. Putri mahkota juga memiliki temperamen yang buruk, dan akan dengan mudah memerintahkannya untuk dipukuli sampai mati. Perintah kaisar untuk penangkapannya membuat Zuan mencengkeram ujung talinya. Dipermalukan oleh putra mahkota dan putri mungkin sudah cukup untuk mendorongnya ke tepi dan membuatnya berhati-hati dengan angin hanya untuk membawa putra mahkota turun bersamanya. Apakah dia yang membunuh putra mahkota atau sebaliknya, hasilnya akan menguntungkan orang di belakang layar. Jelas bahwa orang ini tidak memiliki kemampuan untuk mengirim pembunuh ke istana kekaisaran, jadi mereka harus menggunakan pendekatan seperti itu. Tentu saja, tidak mungkin bagi dalang tersembunyi untuk memprediksi bahwa Zuan tidak akan merasa berada di posisi yang sulit sama sekali. Dia telah merencanakan untuk bertemu kaisar untuk menyelesaikan masalah ini sejak awal, jadi tidak mungkin rencana ini berhasil. Kaisar berjalan ke jendela dengan tangan di belakang, matanya menatap pemandangan yang jauh. Sedikit obsesi berkilauan di matanya. Apakah kamu tahu mengapa aku mengatur agar kamu menghabiskan malam di luar istana? Zuan membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi ragu-ragu. Kaisar tertawa. Tidak ada salahnya memamerkan sebagian dari kecerdasanmu. Kaisar ini membutuhkan seseorang dengan kecerdasan untuk menghadapi apa yang akan datang, bukan idiot. Zuan kemudian berkata, saya sendiri juga telah merenungkan hal ini. Biasanya, menahanku di luar istana untuk satu hari lagi hanya akan berarti satu hari ekstra ketidakpastian. Benar saja, pembunuh muncul. Sebagai ahli nomor satu di dunia, tidak mungkin Anda buta terhadap fakta ini. Kaisar mendengus. Berhentilah membuang waktumu dengan sanjungan. Zuan terkekeh, lalu melanjutkan. Setelah bertemu yang mulia, tiba-tiba saya sadar bahwa yang mulia menggunakan saya sebagai umpan untuk menarik semua musuh Anda sehingga Anda bisa menangkap mereka dalam satu gerakan. Pada awalnya, dia hanya mengirim Raja Liang dan beberapa utusan bordir untuk menangkapnya. Meskipun mereka tampak kuat, rahasia kehidupan abadi terlalu kuat dari godaan, dan kekuatan mereka saja tidak cukup untuk menghentikan serangan dari berbagai faksi. Kaisar ini benar-benar kejam. Apakah perjalanan saya tidak cukup sulit? Dia bahkan memberi orang-orang itu kesempatan lagi di ibu kota. Jika bukan karena semua tipuan yang dia miliki, rumput liar di makamnya pasti sudah tumbuh setinggi langit. Namun, saya yakin mereka memiliki individu yang tajam di pihak mereka. Apakah mereka akan langsung masuk meskipun mereka tahu itu jebakan? Zuan menjawab, rencana yang mulia sangat brilian, jadi itu bukan jebakan. Selain itu, tidak masalah bahkan jika beberapa individu yang cakap curiga, karena tidak ada yang disembunyikan. Keabadian adalah sesuatu yang diinginkan semua orang, dan tak seorang pun akan pernah berharap yang mulia mendapatkan keabadian. Itulah mengapa mereka tidak punya pilihan selain melompat, bahkan jika ada lubang di depan mereka. Kaisar jelas terkejut. Jika saya tidak diberitahu bahwa Anda dibesarkan di jalanan, saya akan curiga bahwa Anda sebenarnya adalah rubah tua yang cerdik yang telah berkeliaran di lingkaran politik selama beberapa dekade. Anda benar-benar berhasil melihat plot ini dengan sangat mudah. Petik 2. Ini hanya tebakan buta di pihak saya. Zuan tersenyum. Pihak lain sebenarnya tidak salah. Dia telah menjabat sebagai penguasa di Yingsu selama beberapa dekade, dan dia telah lama menguasai seni intrik politik semacam itu. Kaisar melanjutkan, Kamu benar. Saya ingin memancing mereka yang bersembunyi di arus bawah. Ada banyak pejabat pemerintah daerah yang tampaknya setia yang telah lama membelot. Saya perlu menemukan cara untuk menjaga mereka tetap terkendali. Sejak upaya pembunuhan publik terjadi di dalam ibu kota, jelas bahwa petugas keamanan dari klan Murong tidak akan melakukan pekerjaannya lagi. Petugas keamanan adalah Menteri Pusat yang bertugas mengawasi ibu kota dan daerah sekitarnya, serta salah satu kerabat Kaisar. Dia juga bertugas menjaga hukum dan ketertiban di ibu kota, mirip dengan Kepala Komisi Inspeksi Disiplin dan Kementerian Keamanan Publik Dunia. Dia memainkan peran penting di pengadilan. Zuan tiba-tiba menjadi khawatir. Dia samar-samar ingat cucu yang menyebutkan orang ini sebelumnya. Neneknya sepertinya berasal dari klan Murong. Apa-apaan, saya akhirnya mengacaukan keluarga ibu mertua saya. Kaisar tersenyum ambigu. Kalau begitu, bagaimana menurutmu aku harus berurusan denganmu? Zuan terkekeh. Melihat betapa aku sangat kooperatif selama ini, dan bahkan membantumu menangkap begitu banyak ikan, ku rasa aku akan dengan senang hati menerima gelar bangsawan. Gelar pangkat seorang duke atau sesuatu yang serupa sudah cukup. Kaisar kurang terhibur. Apakah orang ini berpikir bahwa gelar bangsawan diberikan seperti kubis? Bahwa mereka diberikan begitu saja. Dia mendengus sebagai gantinya. Sepertinya kamu cukup tajam. Aku kebetulan membutuhkan Kasim terpercaya di sisiku. Mata Zuan terbuka lebar. Dia tanpa sadar menyatukan kakinya. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di daerah bawahnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.